Serial Pendekar Mabuk 033 Kitab Lorong Zaman 1. Asap masih mengepul tipis pada celah-celah bebatuan. Warna hitam menghiasi pemandangan sekitar celah berasap. Warna hitam itu juga terdapat pada tubuh mayat-mayat yang bergelimpangan di sana-sini. Para korban menderita mati hangus akibat suatu pukulan dasyat. Sudah tentu orang berilmu tinggi yang mampu melakukan semua itu. Di atas reruntuhan yang serbah hitam dan masih hangat itulah, sesosok pemuda tampan berambut lurus sepanjang lewat pundak berdiri memandangi keadaan sekelilingnya. Pemuda yang mengenakan baju coklat tanpa lengan dan celana putih kusam itu menahan haru di dalam hatinya. Mete memandang ke sana-sini dengan sedih. Bambu bumbung tempat tuak masih disandang di pundak kanan. Si tampan bertubuh tegap dan gagah itu tak lain adalah Suto Sinting, pendekar mabuk, murid tokoh aliran putih ke sohor, si gelatuak. Setelah menatap sekelilingnya yang serbah hitam itu, Seng pendekar tampan melompat ke sana-sini untuk mencari sosok korban yang dikenalnya. Sosok korban itu akhirnya ditemukan tergeletak hangus di sela-sela reruntuhan kuil. Hati Suto kian ternyuh memandangi korban yang hampir tak bisa dikenalinya lagi itu. Tetapi melihat bentuk wajahnya dan tasbih batu hitam sebesar melinju itu tergeletak tak jauh dari tangan korban, maka Suto Sinting yakin betul bahwa mayat itu adalah mayat pendeta mete lima. Biara damai hancur menjadi arang. Guru di biara itu, pendeta mete lima, ikut hancur bersama biaranya. Mengenaskan sekali. Tak ada satupun murid pendeta mete lima yang bisa tertolong dan diselamatkan. Pendekar mabuk hanya mengeluh dalam hatinya. Terlambat. Aku terlambat tiba di sini. Kurasa biara ini dihancurkan beberapa saat sebelum aku tiba di sini. Siapa pelakunya? Keluh dalam renungan itu terputus. Pendekar mabuk merasa gelombang hawa panas hendak menerpa tubuhnya. Buru-buru ia hentakan kaki kirinya ke tanah bebatuan yang dipijaknya. Wut. Tubuhnya melenting ke atas dalam gerakan cepat. Tak berapa lama ia sudah mencapai sebuah dahan yang ada pada pohon berdaun lebar dan rindang. Jek aget. Kakinya mendarat di pohon itu tanpa timbulkan suara, bahkan tak ada getar sedikitpun pada pohon tersebut. Ini menunjukkan ilmu peringan tubuh pendekar mabuk sangat tinggi dan mampu membuat lawan kebingungan mencari keberadaannya. Rupanya gelombang hawa panas itu tidak tertuju kepadanya, tapi ke permukaan tanah bekas biara tersebut. Seberkas sinar kuning berbentuk bola seukuran genggaman tangan bayi melesat bagai jatuh dari langit. Gerakannya lurus ke bumi dan menghantam tanah bekas biara itu tanpa timbulkan suara gelegar apapun. Hanya menyerupai suara besi panas dimasukkan dalam air. Joos. Saat sinar kuning menghantam bumi dan timbulkan suara aneh, asap mengepul dengan sedikit tebal dan berwarna kuning indah. Asap kuning itu menyebar, semakin lama semakin tebal, semakin lebar, sampai akhirnya menutupi reruntuhan bangunan darah tersebut. Dari atas pohon tempat persembunyiannya, Soto Sinting memandang dengan mata penuh keheranan. Kini yang dapat dilihatnya hanyalah bentangan asap kuning yang kian menebal dan bergulung-gulung. Semua warna hitam dari reruntuhan tak dapat terlihat lagi. Mayat-mayat hangus yang bergelimpangan di sana sini juga tak terlihat karena tertutup ketebalan asap kuning yang menyerupai kabut aneh membungkus permukaan tanah. Siapa pemilik sinar kuning aneh itu pikir Soto Sinting, matanya memandang sekeliling dari atas pohon, tapi ia tidak temukan sosok orang yang dicurigai. Tempat di sekitar itu tampak sepi, seakan tak ada kehidupan apapun kecuali kehidupan dirinya sendiri. Ilmu lacak jantung dipergunakan oleh Soto, tapi ia tidak menangkap suara detak jantung orang lain, kecuali jantungnya sendiri. Itulah sebabnya pendekar mabuk merasa aneh, karena hati kecilnya merasa yakin adanya seseorang yang mengirimkan sinar kuning tersebut. Tak mungkin sinar kuning itu jatuh sendiri dari langit, itulah keyakinan Soto Sinting. Keheranan Soto Sinting semakin besar lagi setelah melihat asap kuning yang melapisi permukaan tanah dengan ketebalan setinggi lutut itu, ternyata cepat sekali hilangnya bagaikan terserap ke dalam bumi. Hilangnya kabut kuning itu bersamaan pula hilangnya reruntuhan biara tersebut. Semua benda, baik batu, kayu, maupun mayat yang bergelimpangan tadi ternyata lenyap bagaikan di telan bumi. Ajaib sekali gumam hati pendekar mabuk dengan metu, tak berkedip. Semuanya lenyap tak berbekas. Reruntuhan bekas pilar sebesar itu bisa hilang tanpa tersisa serpihannya sedikitpun. Luar biasa hebatnya sinar kuning tadi. Hampir-hampir aku tak mempercayai penglihatanku sendiri. Memang sulit dipercaya. Tanah di mana semula terdapat reruntuhan biara yang terbakar habis bersama penghuninya itu kini menjadi rata. Rata dan berwarna coklat kehijauan, karena ada rumput-rumput yang tumbuh pendek bagaikan baru saja bersemi. Tak terlihat bekas reruntuhan sedikitpun, sehingga bagi orang yang baru datang akan menyangka di tanah tersebut tak pernah ada bangunan darah dengan kuil bertingkatnya yang telah hancur terbakar. Tanah tersebut seperti tanah lapang yang mempunyai kesuburan tersendiri dan bersuasana tenang, hening, dan bersih dari sampah dan kotoran apapun. Rasa heran yang begitu besar telah menguasai hati pendekar mabuk, membuatnya tertegun bagaikan patung di atas sebatang dahan pohon. Karena pada saat itu terbayang dalam benaknya, seandainya ia tadi tidak cepat hindari sinar kuning yang datang dari langit, lurus ke kepalanya itu, pasti saat ini ia sudah ikut lenyap bersama reruntuhan biara dan para mayat korban. Pasti saat ini ia tidak bisa berdiri di atas dahan dan menyaksikan keajaiban yang sulit dipercayai oleh siapapun jika dituturkannya. Ternyata hari ini aku hampir saja musnah dan berakhir masa hidupku, pikir Suto Sinting setelah ia sadar dari ketertegunannya dan buru-buru menenggak tuaknya beberapa teguk. Apakah si pemilik sinar kuning tadi bermaksud melenyapkan diriku, atau melenyapkan sisar reruntuhan biara? Jika ia bermaksud melenyapkan diriku, berarti dia adalah musuhku. Jika bermaksud melenyapkan sisar reruntuhan biara, berarti dialah orang yang menghancurkan biara itu. Baru saja pendekar mabuk ingin turun dari pohon untuk mencari seseorang di sebelah timur, tapi niatnya itu tertahan oleh kemunculan seseorang yang berlari dari suatu arah dan berhenti di tengah tanah lapang bekas reruntuhan itu. Orang tersebut memandang kesana-sini dengan bingung, raut wajahnya penuh dengan perasaan heran yang membimbangkan hatinya sendiri. Siapa perempuan itu pikir Suto Sinting dengan hati sedikit berdebar karena perempuan yang ada di tengah tanah lapang itu berpakaian seronok dengan wajah cantik dan tubuh sangat elok menantang gairah lelaki. Aku merasa baru kali ini melihatnya. Sepertinya perempuan itu sedang mencari-cari biara yang lenyap. Mungkin ia merasa bahwa di situ dulunya ia temukan sebuah biara, tapi sekarang tak berbekas sedikit pun. Pasti dia terheran-heran, dan akan semakin heran jika ku ceritakan apa yang terjadi pada biara damai bersama para penghuninya. Perempuan itu berambut panjang, digelung sebagian, mengenakan tusuk konde dari logam putih hanti karat berbentuk bintang dengan satu sisinya runcing memanjang. Ia kenakan pakaian pinjung sebatas dada warna merah jambu, ketat sekali sehingga gumpalan dua daging di dadanya sedikit tersumbul, menampakkan kemulusan kulit putihnya dan kepadatan yang aduhai mendebarkannya. Pakaian pinjung merah jambu dengan celana beludrunya yang sama warna itu dilapisi dengan jubah putih berhias benang emas pada tepiannya. Ia bukan saja tampak cantik, namun juga tampak anggun dengan wajah bulat telurnya berhidung mancung dan bermata sedikit lebar, indah tapi punya kesan tegas. Dilihat dari raut muka dan kecantikannya, perempuan itu menampakkan usia matang yang mencapai sekitar 30 tahun. Tak ada salahnya kalau ia kutemui. Barangkali ia membutuhkan penjelasan dari ku tentang darah damai dan pendekta matelima, ucap Suto membatin. Sebelum bergegas menemui perempuan cantik itu, Suto sinting lebih dulu meneguk tuaknya beberapa kali sebagai penyegar semangat. Tetapi niat Suto untuk turun dari atas pohon tertunda kembali, karena tiba-tiba ia dikejutkan dengan munculnya tiga pisau terbang yang masing-masing berukuran satu jengkal. Tiga pisau terbang itu melesat berjajar bersamaan menuju ke arah punggung perempuan berjubah putih sutra itu. Hampir saja tangan Suto menyentak ke depan untuk melepaskan pukulan penghancur tiga pisau terbang itu. Namun niat tersebut tertunda pula karena tiba-tiba perempuan cantik itu berkelebat membalik dan tahu-tahu telah menyambar tiga pisau terbang itu dengan pedangnya. Terang, terang, terang. Wow! Gerakan pedangnya cukup hebat. Lincah dan cepat puji Suto dalam hati sambil mengantongi kelegaan. Sesungguhnya pendekar mabuk akan merasa kecewa jika perempuan anggun itu terluka oleh salah satu dari tiga pisau terbang tersebut. Maka ketika ia melihat pisau terbang mental kedua arah dan salah satunya menancap di sebatang pohon, hati pendekar mabuk merasa senang dan lega sebab perempuan anggun itu tak jadi terluka. Sekelebat bayangan melesat cepat bagaikan badai menerjang perempuan anggun. Wow! Terjangan itu kembali disertai kilatan dua logam putih yang tak lain adalah dua pisau terbang sejenis dan serupa dengan yang tadi. Mestinya kedua pisau itu menancap di dada perempuan anggun, sebab jarak lemparnya lebih dekat lagi. Hati Suto Sinting berdesir cemas. Namun ternyata gerakan perempuan itu tak bisa dianggap penteng oleh lawan, ia mampu bersalto ke belakang dan menendangkan kakinya dengan tendangan tampar menggunakan telapak kaki beralas kulit itu. Tendangan tamparnya membuat kedua pisau itu bagaikan dibuang ke arah samping dan keduanya menancap di sebuah pohon kapuk randu. Jerap! Jerap! Perempuan itu terhindar lagi dari maut yang membahayakan jiwanya. Jika ia tergores sedikit saja oleh pisau terbang itu, maka tubuhnya yang putih mulus itu akan menjadi busuk, karena memang demikianlah nasib sebuah pohon yang tertancap pisau terbang yang dilemparkan pertama tadi. Pohon itu menjadi busuk sedikit demi sedikit. Racun berbahaya ada di mata piau terbang itu, pikir Suto sambil tak berkedip memperhatikan keadaan di tanah lapang bekas reruntuhan biara tadi. Kini yang terlihat di depannya adalah seorang perempuan cantik dan anggun, sedang berhadapan dengan seorang lelaki tokoh tua berjenggot putih. Aku belum pernah melihat tokoh tua itu pikir Suto sinting. Siapa orang itu dan ada persoalan apa dengan si cantik berbibir merkah itu? Lelaki tokoh tua yang dimaksud Suto berusia sekitar 80 tahunan, ia mengenakan jubah abu-abu dengan rambut putihnya yang sedikit panjang tanpa ikat kepala sehingga meriap-riap diterbangkan angin yang berhembus agak kencang. Tubuhnya kurus, kulitnya berkeriput, tapi masih tampak tegar dan kuat. Berdirinya tegak, tanpa bungkuk sedikitpun. Di pinggangnya terselip senjata cambuk digulung berwarna hitam kemerah-merahan. Suto mendengar perempuan cantik itu menggeram kepada lawannya dengan metu sedikit menyipit menandakan benci. Manusia licik kau, urat setan. Setua itu masih saja mau bertindak curang. HMM. Benar-benar orang tua yang tak tahu malu, menyerang orang muda dari belakang. Sama halnya kau telah mengakui bahwa ilmumu ternyata tak ada sekuku hitamnya dibandingkan ilmuku, urat setan. Pendekar mabuk membatin, oh, rupanya dia yang berjuluk si urat setan. Aku pernah dengar namanya ketika makan di sebuah kedai. Urat setan atau Kibra Jalinu adalah ketua perguruan hantu terbang. Pantas jika di jubahnya terdapat gambar tengkorak bersayap. Seingatku, orang-orang kedai pernah menyebutkan bahwa urat setan berilmu tinggi, tapi juga termasuk tokoh pembunuh berdarah dingin, ia pernah ditolak menjadi pengikut siluman tujuh nyawa, musuh utamaku yang masih ku kejar-kejar itu. Konon penolakan itu dikarenakan urat setan tidak berhasil mencuri sebuah pusaka sebagai syarat menjadi anggota siluman tujuh nyawa. Sekarang ia berhadapan dengan perempuan cantik itu, apakah karena dalam upaya memburu sebuah pusaka atau karena ada persoalan lama yang perlu diselesaikan secara tuntas? HMM, sebaiknya kusimat saja percakapan mereka itu. Menurut dugaan dan takaran sepintas, perempuan itu akan tumbang di tangan ketua perguruan hantu terbang. Sebagai ketua perguruan, tentunya urat setan tidak berilmu pas-pasan. Dan kemudahan usia perempuan itu jika dibandingkan dengan usia urat setan sangat menyolok. Kemudian usia tersebut menggambarkan kerapuhan ilmu si perempuan yang diduga mudah tumbang oleh ilmunya urat setan. Tetapi perempuan tersebut tampaknya tak gentar sedikit pun menghadapi musuh tuanya, ia tetap berdiri tegak dengan kedua kaki sedikit merenggang dan tangannya masih menggenggam pedang perunggu. Urat setan perdengarkan suaranya, perempuan binal, kalau kau meremahkan diriku sama saja kau sedang menggali liang kuburmu sendiri. Serangan awalku tadi hanya sebuah permainan iseng untuk mengganggumu. Kalau aku mau, sangat mudah menghancurkan tubuhmu yang montok itu dari belakang. Kau tak akan mampu, karena itu kau tak melakukannya, urat setan. Dengan sikap dingin urat setan berkata, sangat mampu, lancang puri. Tapi aku tak ingin kau mati sebelum kau serahkan benda itu padaku. HMM perempuan itu mencibir dan mendesis benci. Hati si tampan di atas pohon itu membatin, oh, ternyata perempuan cantik itu bernama lancang puri. HMM, sebuah nama yang bagus dan mudah kuingat. Tapi siapa sebenarnya lancang puri, aku belum tahu secara pasti. Tak pernah ku dengar nama lancang puri disebutkan oleh para tokoh di Rimba Persilatan. Mungkin dia tokoh dari pulau lain yang jauh dari tanah ini? Terdengar lagi suara lancang puri yang merdu itu berkata lantang sementara sikap bermusuh hanya kian tampak jelas, urat setan. Perguruanmu tak pernah punya persoalan dengan perguruanku. Selama ini kami selalu menghindari bentrokan dengan perguruanmu, karena kita satu eyang guru, satu aliran silat. Tapi jangan anggap hal itu disebabkan karena pihak perguruanku takut kepadamu, urat setan. Jika sekarang kau membuat persoalan denganku, maka akan ku tumpas habis seluruh anggota perguruanmu yang ku dengar mulai mempunyai aliran menyimpang dari ajaran eyang guru resi demang sudra. Pendekar mabuk kembali membatin, berani amat lancang puri mengancam seperti itu. Lagi pula, ia membawa bawan nama resi demang sudra, apakah ada hubungannya dengan eyang begawan demang budana atau nyai demang ronggeng, bakal serial pendekar mabuk dalam episode keris setan kobra dan tandu terbang. Tokoh tua yang benar-benar tidak sebanding jika melawan perempuan semuda itu, ternyata masih tetap berpenampilan dingin, seakan tak punya perasaan apapun. Pandangan matanya tampak datar dalam menatap lancang puri. Kedua tangannya terlipat di dada. Berdirinya tetap tegak, bagaikan tonggak batu yang tak akan tumbang walau diterjang badai besar. Tak perlu banyak sesumbar lancang puri. Yang kuinginkan hanyalah pusaka itu. Serahkan padaku dan aku tak akan mengganggumu lagi. Pusaka apa lancang puri berkerut dahi walau bernada kesal. Aku tak tahu arah pembicaraanmu, urat setan. Jika begitu, aku harus membuatmu tahu dengan kekerasanku. Sejak tadi sudah kutunggu tindakan jantanmu, urat setan. Mengapa justru kau berhenti menyerangku? Apakah kau ingin menyerangku dari belakang lagi? Sungguh bocah dungu tak tahu dikasih ampun kau ini geram urat setan. Tiba-tiba ia sentakan kedua tangannya ke samping, membentang lebar-lebar, lalu telapak tangannya saling beradu di depan dada. Plak! Dari ujung perpaduan kedua telapak tangan itu melesat sinar merah yang menerjang dada lancang puri. Kelahap! Selarik sinar merah itu besarnya seukuran kelingking. Gerakannya sangat cepat, walau ternyata masih kalah cepat dengan gerakan lancang puri yang bagai tanpa menghentakan kaki tahu-tahu sudah melesat ke atas dan bersalto maju dua kali. Muus! Wut! Wut! Jelaap! Durp! Sinar merah menghantam pohon besar, bunyi ledakannya bagai punya peredam. Tak menggelegar, namun cukup membuat pohon besar itu tumbang dalam terpotong-potong menjadi puluhan bagian. Br. Pohon itu menumpuk tanpa menimbulkan suara keras. Maut juga sinar merahnya itu gumam suto dalam hati, namun matanya segera berpindah ke arah tubuh lancang puri yang bergerak turun dari udara tepat di depan urat setan. Pedang perempuan itu menebas cepat ke berbagai sisi sehingga tak terlihat gerakan mata pedangnya. Yang terdengar hanya desing suara tebasan bagai hembusan angin kencang terpotong-potong. Wus! 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 Blaap! Tiba-tiba seberkas sinar putih lebar menghantam tubuh lancang puri. Rupanya tebasan pedang itu dapat dihindari oleh gerakan kilaturat setan yang tidak bergeser dari tempatnya kecuali meliuk ke kanan, kiri, dan belakang. Tak satu pun ada tebasan yang kenai sasaran. Sebaliknya justru urat setan dapat memukul lancang puri dengan pukulan tenaga dalam bersinar putih silau keluar dari telapak tangannya. Akibat pukulan itu, tubuh lancang puri tersentak kuat-kuat, melayang ke belakang bagaikan daun kering terhempas badai, ia tak dapat menjaga keseimbangan tubuhnya, akhirnya jatuh terpuruk tepat di dekat pohon yang terpotong menjadi beberapa puluh bagian itu. Beruk! Wah, matilah perempuan itu pikir supto agak tegang. Tapi ternyata dugaan hati pendekar mabuk masih salah. Dalam beberapa kejap saja lancang puri sudah mampu berdiri tegak walau mulutnya melelehkan darah tak seberapa banyak. Itu sudah merupakan tanda, lancang puri terluka bagian dalamnya. Agaknya luka itu tak dipedulikan dan tak mengurangi ketegarannya, ia berdiri dengan kedua kaki agak renggang dan pedang masih di tangan kanannya. Pedang itu segera disabetkan ke depan. Muus! Urat tubuhnya yang mengencang menandakan tenaga dalamnya sedang disalurkan menyentak ke pedang tersebut. Dan dari pedang itu keluarlah peluhan jarum mas yang menyerang ke tubuh urat setan. Jarum-jarum mas itu bagaikan disemburkan dari ujung pedang yang runcing lurus itu. Zraab! Entah berapa jumlah jarum yang lesat dari ujung pedang itu, Soto Sinting tak sempat menghitungnya. Namun yang jelas jarum-jarum mas itu menyambar lebar bagai hendak mengurung tubuh urat setan. Apa yang terjadi jika jarum-jarum kuning emas itu mengenai tubuh urat setan? Soto juga tak tahu, karena ternyata urat setan sudah berpindah tempat dengan cepat dan nyaris tak terlihat gerakannya, sehingga jarum-jarum itu menancap di beberapa pohon. Zraab! Tiga pohon yang menjadi sasaran jarum-jarum mas itu tiba-tiba berubah warnanya dari hijau menjadi coklat, dan kian lama cepat berubah menjadi hitam. Daun-daunnya rontok dalam keadaan kering-garing. Tiga pohon itu dalam waktu dua laan napas sudah berubah menjadi kayu bakar yang berasap dan masih berdiri menunggu angin kencang menumbangkannya. Gila! Pohon itu langsung menjadi arang. Alangkah dasyatnya jarum-jarum itu. Untung urat setan mampu bergerak secepat kilat, sehingga selamat dari ancaman hangus jarum-jarum mas itu pikir Soto terbengong kagum. Gerakan urat setan yang amat cepat itu membuat lancang puri nyaris terlambat bergerak, karena tiba-tiba dari arah sampingnya melesat sinar merah berbentuk pisau terbang, jumlahnya tiga sinar yang menerjang berjejeran. Seraap! Sinar merah berbentuk pisau terbang itu keluar dari lengan berjubah longgar yang disentakan ke depan. Wut! Tubuh urat setan tahu-tahu seperti menghilang, padahal bergerak sangat cepat dan kini sudah berdiri di sebelah kirinya lancang puri. Pada waktu itu lancang puri sedang sibuk menghindari sinar merah berbentuk pisau itu. Diluar dugaannya ia sudah diserang lagi dari sisi yang berlawanan dengan sinar merah yang sama, berbentuk tiga pisau terbang. Kelahap! Boleh jadi lancang puri dapat hindari sinar merah dari kanannya, tapi ia tak akan bisa hindari tiga sinar merah dari sebelah kirinya yang mempunyai jarak lebih dekat dan kecepatan lebih tinggi dari sinar sebelah kanan. Lancang puri pasti terkena sinar dari sebelah kirinya itu. Mungkin akan mati hancur atau hangus atau entah bagaimana saja hasilnya, yang jelas menurut dugaan Suto perempuan itu akan mati di tangan urat setan. Merasa sayang melihat perempuan cantik mati dalam keadaan terdesak, Suto Sinting beranikan diri melepaskan pukulan jarak jauhnya yang bernama jurus tangan guntur. Kedua tangan disentakan ke depan dari atas pohon, lalu melesat sinar biru bagaikan kilat dan menyambar tiga sinar merah berbentuk pisau terbang itu. Kelahap! Belaar! Urat setan terpelanting karena sentakan gelombang ledak itu sampai tubuhnya berputar empat kali dan menabrak pohon. Beruus! Sedangkan lancang puri terpental dalam keadaan tubuh melayang dan jatuh terjungkal, hampir saja pedangnya menembus perut sendiri. Di sana ia terkapar dan mengerang lirih. Jahanam kau, lancang puri seru urat setan yang kini nyata-nyata tampak marah. Rupanya kau telah kuasai ilmu pantulan cakra secara diam-diam. Tunggu aku di sini. Akan kuambilkan cermin neraka untuk melawanmu. Wut! Urat setan melesat pergi dengan cepat. Namun Suto Sinting melihat jenggot orang itu terbakar sebagian dan wajahnya pucat pasi. Dua setidaknya lancang puri akan menderita luka parah yang mengancam jiwa jika sinar merah itu tidak segera dipatahkan oleh pendekar mabuk. Lancang puri juga akan sekarat dan mati jika pendekar mabuk tidak segera muncul dari persembunyiannya dan memberikan pertolongan dengan tuaknya. Karena perempuan itu meneguk tuak dari bumbung dengan kera, terpaksa, maka luka dalam yang dideritanya itu lenyap dalam beberapa saat, tubuhnya menjadi segar kembali. Melihat siapa yang menolongnya, lancang puri memandang dengan sikap ragu dan heran. Akhirnya tercetus pula kata tanya yang mewakili keheranan dan keraguan dalam hatinya itu, apakah kau yang bernama Suto Sinting, si pendekar mabuk yang kesohor itu? Dengan senyum ramah menawan hati, pendekar tampan itu berkata, namaku memang Suto Sinting, gelarku memang pendekar mabuk, namun aku bukan orang kesohor. Aku orang biasa-biasa saja. Oh, syukurlah aku bisa jumpa kau, ucap lancang puri dengan wajah kian menjadi cerah ceria. Hatinya membatin, tak kusangka akhirnya aku akan berhadapan muka dengan pendekar yang digembar-gemborkan ketampanannya itu. Dan ternyata memang tampan, pantas jika para tokoh wanita di rimba persilatan banyak yang menyanjung dan membicarakannya. Kuakui dia memang tampan dan sangat menawan hati, tapi haruskah aku seperti wanita lain yang selalu ingin berdekatan dengannya? Oh, tidak. Aku tidak boleh sama seperti mereka. Hati membatin demikian, tapi mulut berkata lain, apakah kau yang menolongku? Maksudku, kau yang selamatkan aku dari serangan urat setan tadi? Dengan canda Suto menjawab, bukan. Mungkin orang lain. Tapi tentu saja lancang puri tidak percaya dan mengerti jawaban itu hanya sebuah kelakar. Lancang puri membalas kelakar itu dengan tawa kecil, senyum lembut yang tipis. Senyum itu yang membuat kecantikannya terlipat ganda dan mendebarkan hati. Terima kasih atas pertolongan dan penyelamatanmu ini. Aku tak tahu dengan care bagaimana harus membalas budi baikmu ini, pendekar mabuk. Ku rasa dengan menceritakan siapa dirimu, kau sudah membalas budi baik yang kau maksud itu, lancang puri. Oh, aku baru saja mau ceritakan siapa aku, tapi ternyata kau sudah tahu namaku? Bagaimana mungkin kau bisa mengetahuinya, pendekar mabuk? Ku dengar percakapanmu dengan si urat setan itu. Ku dengar ia memanggilmu dengan nama lancang puri. Perempuan itu sempat membatin, dia cukup cerdas. Ku rasa aku harus hati-hati jika berbicara dengannya, perempuan yang mempunyai kecantikan matang itu berkata pula, aku memang punya persoalan sedikit dengan urat setan. Repotnya, jika aku berhadapan dengannya, hatiku selalu tak tega untuk membunuhnya. Bagaimanapun juga kami sebenarnya masih satu aliran ilmu silat warisan yang guru kami. Resi demang sudra? Benar, jawab lancang puri sambil membatin, ah, dia benar-benar tahu segalanya kalau begitu. Siapakah yang guru resi demang sudra itu? Tanya Suto Sinting dengan sorot pandangan mata lembut penuh persahabatan tertuju ke wajah lancang puri. Tambah Suto lagi, apakah ada hubungannya dengan begawan demang buana dan yayai demang ronggeng? Lancang puri justru terkesiap. Kau mengenal nama mereka berdua katanya lirih bagai menggumam. Aku pernah bertemu dengan mereka, jawab Suto dengan kalem. Jawaban itu membuat lancang puri kian terkesiap dan merasa heran. Jika kau bertemu dengan yayai demang ronggeng, itu hal yang wajar dan sangat memungkinkan, karena yayai demang ronggeng adalah adik bungsu dari delapan bersaudara. Tapi aku tak yakin mendengar pengakuanmu, bahwa kau pernah bertemu dengan yang begawan demang buana, sebab menurutku beliau sudah meninggal sebelum kau lahir. Yang guru resi demang sudra adalah adik kedua yang demang buana. Ketika aku diangkat sebagai murid dari resi demang sudra, kakak beliau itu sudah tiada. Sudah lama moksa. Aku tak begitu berharap kau mempercayai pengakuanku itu, karena memang aku sendiri kaget ketika diberitahu bahwa begawan demang buana itu sebenarnya sudah lama meninggal sebelum pertemuanku dengan beliau itu. Yang ingin ku tanyakan, apakah wad setan itu memang benar satu guru denganmu? Ya. Tapi dia jauh lebih lama menjadi murid yang guru resi demang sudra. Bahkan ketika ia murtad dan terusir daripada pokan, aku belum menjadi murid resi demang sudra, itulah sebabnya kuakui ilmuku di bawah ilmu si urat setan, karena hampir semua ilmu yang guru diwariskan padanya. Tapi ada beberapa ilmu andalan yang tidak diwariskan kepadanya, melainkan diwariskan kepadaku. Jadi aku merasa berani dan merasa mampu jika harus bertarung melawan urat setan. Ku dengar ia menghendaki sebuah pusaka darimu. Kalau boleh ku tahu, pusaka apa itu tanya Suto setelah diam beberapa kejap. Lancang Puri tidak langsung menjawab, ia memandang keadaan sekeliling, bagaikan ingin mencari letak biara yang hilang. Bahkan ia perdengarkan suaranya yang mirip orang menggumam itu, aneh sekali. Oke, mengapa tidak ada di sini? Maksudmu? Biara damai sahut Suto. Perempuan itu cepat palingkan wajah pandangi pendekar mabuk. Apakah kau tahu tentang biara damai? Aku juga kenal dengan pendekta meter lima. Oh, kalau begitu, kalau begitu kau tahu di mana kakeku itu berada? Kakekmu? Maksudmu pendekta meter lima itu? Benar. Beliau adalah kakeku yang sudah lama tidak ku tengok. Tapi ketika aku datang ke sini, sepertinya aku salah alamat. Mengapa di sini tidak ada bangunan darah dengan kubil-kubilnya? Padahal seingatku bangunan itu dulu ada di sini, di tanah lapang ini. Seandainya pindah, setidaknya sisa petilasannya ada walau hanya berupa tonggak batu. Mengapa kenyatannya tanah ini menjadi bersih tanpa jejak petilasan darah itu? Biara damai telah hancur, hangus menjadi arang, dan lenyap secara aneh bersama korban-korban yang bergelimpangan di sana sini, termasuk pendekta meter lima. Oh tanda seru. Benarkah itu, Soto Lanjang Puri terbelalak kaget dengan metu melebar dan mulut ternganga kecil. Waktu aku tiba di sini beberapa saat sebelum kemunculanmu tadi, puing reruntuhan biara masih ada, termasuk jenazah kakekmu. Tapi beberapa saat kemudian seberkas sinar kuning datang dan menyebarkan kabut tebal, lalu kabut itu lenyap bersama petilasan biara. Semua yang ada di atas tanah ini bagaikan tersedot di telan bumi. Seseorang telah melakukan hal itu dengan maksud yang tak ku ketahui. Siapa orangnya pun aku tak bisa menerkanya, karena setahuku musuh utama pendekta meter lima adalah Raja Tumbal. Tapi sekarang Raja Tumbal sudah tiada. Mengapa setelah kematian Raja Tumbal justru bencana itu datang dengan sangat menyedihkannya bagi biara damai? Aku turut berduka cita sedalam-dalamnya atas kematian kakekmu itu, Lanjang Puri. Perempuan itu tundukkan kepala dengan merung. Cukup lama ia membungkam mulut, bagaikan sedang meresapi sebuah duka atas kematian seorang kakek. Lanjang Puri, Suto memecah kebisuhan di antara mereka. Ku dengar tadi urat setan mau mengambil cermin neraka, apa itu sebenarnya cermin neraka? Setelah menarik napas bagai menyimpan duka, Lanjang Puri menjawab, cermin neraka adalah sebuah senjata dari kaca yang dapat memantulkan serangan lawan. Sebelum serangan itu melesat lebih jauh dari tangan lawan, Ia menduga sinar biru tadi datang dari pantulan mataku, sebab ia menyangka aku memiliki ilmu pantulan cakra. Padahal ilmu pantulan cakra belum sempat diturunkan oleh yang guru kepadaku, tapi yang guru sudah wafat lebih dulu. Pendekar mabuk mengguma melirih sambil mangut-manggut. Lalu katanya, agaknya urat setan bernafsu sekali ingin membunuhmu jika kau tidak serahkan pusaka yang dimaksud kepadanya. Aku ingin tahu, pusaka apa itu? Perempuan itu menatap dengan bibir terkatup. Sepertinya ada kebimbangan yang sedang dilawan dalam hatinya. Sayang sekali sebelum ia menjawab pertanyaan yang sudah dua kali dilontarkan suto itu, tiba-tiba tubuhnya harus bergerak melesat. Tubuh berjubah putih itu melenting di udara dan bersalto dua kali melintasi atas kepala suto. Jelek aget. Ia mendaratkan kedua kakinya tepat di belakang suto, membuat pendekar tampan itu cepat balikan badan. Ternyata lancang puri sedang sentakan tangan kirinya ke depan, sebuah sinar merah lebar melesat dari tangan kanan itu. Sinar tersebut menyongsong datangnya sinar hijau lurus dari segerombol semak hilalang. Kelahap. Belaar. Sinar hijau itu dipecahkan oleh sinar merah lebar, bunyi ledakannya cukup menggelegar pertanda. Kedua sinar itu mempunyai tenaga dalam tinggi dan saling beradu di pertengahan jarak. Hentakan gelombang ledaknya membuat tubuh lancang puri tersentak mundur. Hampir saja jatuh kalau tidak segera diterima oleh kedua tangan suto, sehingga perempuan itu bagaikan jatuh dalam pelukan pendekar tampan. Rupanya ada seseorang yang ingin menyerang pendekar mabuk dari belakang. Kilatan cahaya hijau yang baru sekelebat itu ditangkap metel lancang puri, lalu perempuan itu bergegas menahan dan mematahkan sinar hijau yang ingin membunuh pendekar mabuk. Menurutnya, jika ia tidak segera bertindak maka pendekar mabuk akan dihantam sinar hijau itu, kecilnya akan terluka parah, besarnya akan mati dalam keadaan tubuh hancur atau terbakar bagian dalamnya. Lancang puri merasa sayang jika pemuda tampan itu harus mati di depan matanya, sehingga ia cepat lakukan penyelamatan sekaligus membalas hutang budinya terhadap penyelamatan suto atas dirinya tadi. Padahal sebelum lancang puri bergerak, suto sudah rasakan ada sesuatu yang tak beres di belakangnya yang membuat nalurinya memaksa untuk berpaling ke belakang. Hanya saja gerakan berpaling ke belakang itu belum sempat dilakukan sudah didului oleh gerakan terbang bersalto dari lancang puri. Maka pendekar mabuk pun hanya tersenyum dalam hati, karena ia tahu perempuan tersebut bermaksud membalas budi baik yang diterimanya tadi. Seseorang ingin membunuhmu, ia berada di semak-semak sebelah timur itu kata lancang puri. Akanku paksa keluar dengan caraku sendiri tambahnya. Suto ingin mencegah, tapi tangan lancang puri sudah lebih dulu bergerak cepat, menghentak ke depan seperti tadi, dan sinar merah lebar melesat dari telapak tangannya. Sinar itu menghentam semak ilalang rimbun. Wut. Zaar. Duaar. Wut. 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 Sesosok tubuh melenting di udara dan bersalto tiga kali, keluar dari balik semak yang kini sedang terbakar karena serangan sinar merah. Seorang pemuda ganteng berdiri di depan Suto dan lancang puri. Pemuda itu kenakan baju ungu satin, rapi, dan bersih. Rambutnya yang ikal panjang dilapisi dengan ikat kepala dari lempengan perak hias berwarna merah dan hijau. Pedang pendek dipinggang bersarung logam kuningan ukir. Melihat kumis tipis pemuda itu, Suto merasa pernah bertemu dengan orang tersebut. Setelah diingatkan sebentar, Suto pun segera tahu bahwa pemuda itulah yang bernama Dewa Rayu, yang tempoh hari diintip Suto hendak bermesraan dengan gadis dari Ringgit Kencana, anak buah rindu malam yang bernama Kusuma Sumi, bakal serial pendekar mabuk dalam episode Seruling Malaikat. Apakah kau mengenalnya? Tanya lancang puri berbisik di samping Suto. Namanya Dewa Rayu. Putera Raja Pengging yang dibuang, lalu menjadi muridnya Patih Janur Sulung di Bukit Karangapus, tapi ia memihak perguruan pasir tahu karena setelah kematian sang guru ia ikut dengan adik gurunya yang bernama Dwi Pajati aliasi Jejak Iblis. Jejak Iblis suara lancang puri mengeram bagai menyimpan dendam tersendiri. Suto segera tambahkan bisikannya. Tapi orang yang bernama Jejak Iblis itu sekarang sudah mati di tangan rindu malam, orang dari negeri Ringgit Kencana. Lancang puri tampak terperanjat sedikit dan cepat melirik pendekar mabuk. Tapi seng pendekar murid Gila Tuak itu tetap tenang menatap Dewa Rayu yang juga berpenampilan tenang namun bersikap sinis kepada Suto. Terdengar Suto menyapa Dewa Rayu yang pernah dibuatnya malu di depan rindu malam itu, apa maksudmu menyerangku dari belakang, Dewa Rayu? Biar kau mati jawab Dewa Rayu dengan seenaknya, tapi segera lemparkan pandangan ke arah lancang puri. Perempuan cantik yang selayaknya sudah bersuami itu menatap dengan matu, tak berkedip. Hatinya sempat membatin, ganteng juga dia. Aku menyukai pria berkumis tipis seperti dia. Tapi, ah, lupakan saja dulu. Ada hal lain yang harus kupikirkan dengan sungguh-sungguh. Tak mau tercampur aduk oleh perasaan asmaraku. Mengapa kau inginkan kematianku, Dewa Rayu tanya Suto setelah meneguk Tuaknya beberapa kali. Karena kau adalah satu-satunya orang yang menjadi penghalangku. Penghalang dalam hal apa? Jika tak ada kau, rindu malam akan jatuh dalam pelukanku. Suto Sinting sunggulungkan senyum geli. Oh, rupanya kau punya hati kepada rindu malam? Aku mencintainya dan ingin mengawininya. Bagus. Itu sikap seorang lelaki yang jantan, kata Suto sambil menghabiskan sisa senyumnya. Karena itu, kata Dewa Rayu, kita harus bertarung-pertaruhkan nyawa untuk tentukan siapa yang berhak menjadi suami rindu malam. Tunggu, Suto belum selesai bicara, tahu-tahu Dewa Rayu berkelebat cepat menerjang pendekar mabuk dengan gerakan tubuh memutar cepat. Kakinya menampar wajah pendekar mabuk. Blook. Wut. Pendekar mabuk nyaris terlempar bagaikan sehelai daun kering. Tendangan itu cukup keras. Tapi yurat di wajah Suto cepat mengencang dan membuat pendangan keras itu tidak menyakitkan kecuali hanya menyentak dan membuatnya terhuyung-huyung ke samping belakang. Sebenarnya pendekar mabuk bisa saja menangkis tendangan itu. Tapi ia merasa tak perlu lakukan karena sempat melihat tangan lancang puri berkelebat menahan gerakan kaki Dewa Rayu. Suto tak sangka kalau tangkisan lancang puri ternyata meleset dan akhirnya tendangan itu kenai wajah Suto. Namun hati pendekar mabuk masih bersabar dan tak merasa sakit hati, sebab ia tahu bahwa Dewa Rayu salah anggapan, menyangkai rindu malam kekasih Suto. Tetapi agaknya tindakan itu tidak bisa diterima di hati lancang puri. Serangan Dewa Rayu yang kenai wajah Suto membuat lancang puri marah, karena merasa sayang jika Suto diserang orang. Menurut lancang puri, ketampanan Suto sungguh lebih menawan dan seperti bola kristal yang amat disayangkan jika disentuh dengan kasar. Sebab itulah lancang puri segera membalaskan serangan yang mengenai wajah Suto itu dengan sebuah tendangan kaki bergerak memutar cepat ke udara. Dengan melompat ke atas, tubuh berputar cepat, kedua kakinya pun berhasil menampar wajah Dewa Rayu secara berturut-turut. Plak, plak, plak. Dewa Rayu terpelanting tak tentu arah. Wajahnya bagai dihantam godam. Pandangan matanya sempat gelap sesaat. Pada saat itulah lancang puri menerjang Dewa Rayu dengan tendangan menyerupai seekor kuda betina mengamuk. Beruus. Kuut. Belugah. Tubuh Dewa Rayu tahu-tahu terkapar di bawah pohon yang jaraknya tujuh langkah dari tempatnya semula, ia mengerang lirih sambil berusaha bangkit dengan wajah menyeringai. Dadanya dipegangi karena merasa sakit, seolah-olah tulang dadanya remuk karena tendangan terakhir tadi. Lancang puri. Tahan seranganmu seru Suto Sinting, karena ia melihat lancang puri bergegas hendak lakukan serangan lagi kepada Dewa Rayu. Seruan itu berhasil menahan gerakan lancang puri, sehingga perempuan itu hanya hempaskan napas panjang sambil tetap pandangi Dewa Rayu. Dia salah pengertian, lancang puri. Jangan layani serangannya. Aku jengkel dengannya geram lancang puri. Setelah ku tahu namanya, baru ku ingat bahwa dia pernah mempermainkan cinta anak buahku dan membuat anak buahku itu mati bunuh diri karena cintanya dikhianati oleh tikus itu. Tahan amarahmu, kata Suto pelan bernada sabar. Ingin rasanya aku meremukan mulut dan leher si matuk keranjang itu. Rupanya ucapan tersebut didengar oleh Dewa Rayu yang sudah berdiri dan mengendalikan rasa sakit dengan tarikan napasnya beberapa kali. Dewa Rayu pun segera berkata penuh kegeraman dan kejengkelan. Jangan sesumbar di depanku, perempuan gatal. Aku bisa membuatmu bertekuk lutut di depanku dan mengemis cinta padaku. Semudah itukah kau membayangkannya. H.M.M., justru kau yang akan merangkak di depanku dan menangis-nangis memohon kehangatan dariku. Kalau begitu kita buktikan siapa yang akan mengemis cinta di antara kita. Hiat Dewa Rayu melompat maju sambil menyentakan tangan kirinya dalam keadaan telapak tangan terbuka. Dari telapak tangan itu menyembur asap kuning tipis ke arah wajah lancang puri. Racun kuda binal seru Dewa Rayu pada saat asap kuning itu menyembur. Rupanya lancang puri tak mau kalah, ia pun segera sentakan tangan kanannya yang berjari lurus dan rapat, bagai menusukan sebilah pedang. Wut! Racun e dan cumbu seru lancang puri bersamaan menyemburnya asap hijau dari ujung jari-jarinya. Muus! Asap itu menerpah asap kuningnya Dewa Rayu. Wajah pemuda itu bagaikan disambar asap tersebut, sedangkan wajah lancang puri juga diterpah asap kuning. Pada saat kedua asap itu saling bertabrakan di pertengahan jarak, memerciklah bunga api berbintik-bintik mirip ratusan kunang-kunang, namun segera lenyap setelah kedua asap itu tetap melesat ke arah masing-masing. Soto Sinting berkerut dahi dari tempatnya, ia sempat melompat mundur karena tak mau diterpah asap dari siapapun. Bahkan ia juga menahan nafas beberapa saat supaya asap itu tidak ada yang terhirup masuk ke pernapasannya. Sebab dalam benak pendekar mabuk segera berpikir, kedua asap beracun, mungkin sangat berbahaya. Kalau aku ikut menghirup asap itu, aku pun bisa jadi korban kedua racun tersebut. Kini pendekar mabuk sengaja berdiri di bawah pohon sambil menenggak tuak, sebagai sikap jaga-jaga kalau-kalau ada uap racun yang terhirup maka tuaknya akan menawarkan racun tersebut. Setelah itu, pendekar mabuk jadi berkerut dahi memandangi Dewa Rayu dan lancang puri. Aneh tanda seru. Kok mereka jadi begitu pikir suto sinting? Dewa Rayu berdiri tegak memandangi lurus ke arah lancang puri. Perempuan itu pun berdiri tegak menampakkan sikap tegasnya dan tak mau menyerah kalah. Tetapi kejap berikutnya, metu Dewa Rayu menjadi redup, metu lancang puri menjadi sayu. Keduanya melangkah pelan-pelan menempuh jarak yang sebenarnya bisa dicapai dalam empat langkah saja. Setelah jarak mereka kurang dari satu langkah, mereka sama-sama berhenti. Suto sinting melihat Dewa Rayu mulai bernafas tidak teratur. Keringatnya mulai tersumbul berbintik-bintik dikening, pelipis, dan sekitar hidung. Lancang puri sendiri kelihatan menahan sesuatu yang bergejolak dalam hatinya, ia tampak berjuang mengalahkan sesuatu yang bergejolak itu sampai-sampai kedua tangannya menggenggam dengan gemetar. Napasnya pun mulai tampak tidak teratur. Lalu, pendekar mabuk mendengar suara pelan yang diucapkan oleh Dewa Rayu. Kau, kau menggairahkan sekali, sayangku. Lancang puri membalas dengan ucapan lembut yang lebih lirih, kau pun, kau pun demikian. Oh, peluklah aku. Peluklah, lekas rintihnya pelan. Tangan Dewa Rayu bergerak pelan, ragu-ragu, sementara Lancang puri memandang penuh gairah dengan menggigit bibir beberapa kali. Akhirnya karena Dewa Rayu hanya menyentuh kedua pundaknya saja, Lancang puri menerkam tubuh pemuda berkumis tipis itu. Ia memeluk dengan penuh ungkapan gairah. Pelukan itu disambut hangat oleh Dewa Rayu. Wajah Lancang puri diciuminya dengan penuh nafsu. Bibir perempuan itu dilumat habis, dan perempuan itu pun melumat pula dengan lebih bersemangat lagi. Tangan mereka mulai meremas apa saja yang bisa mendatangkan rasa nikmat, sampai-sampai Lancang puri membantu Dewa Rayu melepaskan jubah yang dipakainya. Gawat tanda serup pikir suto dalam ketegangan. Keduanya jadi bergeirah. Itu berarti keduanya saling terkena racun masing-masing. Lancang puri terkena asap racun kuda binalnya Dewa Rayu, dan Dewa Rayu terkena asap racun e dan cumbunya Lancang puri. Akhirnya keduanya sama-sama bertekuk lutut dan saling bergeirah. Ya, ampun, mimpi apa aku semalam sehingga siang ini punya tontonan gratis seperti ini. Suto Sinting sendiri hanya tersenyum-senyum geli dengan jantung berdebar-debar karena memandangi mereka berdua sudah sama-sama berada di permukaan tanah berumput, saling bercumbu dan bergulat walau belum tiba pada puncak keinginan. Mereka masih sama-sama kenakan pakaian walau sudah berantakan tak seperti semula. Mau dipisah, sayang. Tidak dipisah, jalang. Ah, serba bingung kalau begini, serba salah aku jadinya pikir suto dengan jengkel sendiri. Wut. Tiba-tiba sesosok bayangan hitam menyambar tubuh dan jubah Lancang puri ketika Dewa Rayu berada di bawahnya. Suto Sinting sempat kaget dan tak menduga kalau ada orang yang tega lakukan hal itu. Tentu saja Dewa Rayu berteriak berang karena kemesraannya terputus. Bangsat. Mau dibawa kemana kekasihku itu? Lancang puri berteriak pula, Lepaskan aku. Aku ingin di alam pelukannya. Lepaskan aku, Bibi perempuan itu bagai ingin menangis. Perempuan tua, berpakaian serba hitam dan berusia sekitar 50 tahun itu segera mengenakan jubah putih ketubuh Lancang puri sambil membentak. Ada tugas lain, Lancang puri. Kita harus cepat tangani. Tidak. Tidak. Mau. Aku ingin di alam pelukan Dewa Rayu. Aku cinta kepadanya, Bibi. Lepaskan aku. Dewa Rayu pun bergegas merebut Lancang puri sambil berseru, Lepaskan kekasihku atau kubunuh kau, Nyai Gandrik. Hiyaat. Wut. Klaap. Des. Sinar merah kecil melesat dari tangan orang yang dipanggil dengan nama Nyai Gandrik itu. Sinar tersebut membuat Dewa Rayu tersentak ke tempat semula dan mengerang panjang dengan dada bagaikan terbakar hebat bagian dalamnya. Ah, 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 ah. Lancang puri, peluklah aku. Peluklah aku, puri. Dewa Rayu, aku ikut. Aku ikut kau. Ambilah aku, sayang. Lancang puri yang merontah-rontah saat dibetulkan letak pakaiannya itu akhirnya ditotok oleh Nyai Gandrik. T.S. Racun kuda binal memang berbahaya bagimu, Lancang puri. Aku harus segera menawarkan racun itu dulu. Ingat pusaka itu, Lancang puri. Ingat. W.S. Lancang puri dipanggul dan segera dibawa pergi oleh perempuan bersanggul utuh dengan rambut bercampur uban sebagian. Sementara itu Dewa Rayu masih menggeliat dan mengerang-gerang bagaikan merasakan luka bakar di dalam dadanya. Soto Sinting hanya galeng-galeng kepala memandangi kejadian itu sambil menggumam lirih, siapa perempuan yang dipanggil sebagai bibi dan oleh Dewa Rayu dipanggil Nyai Gandrik itu? Ia juga menyebut-nyebut pusaka. H.M.M., pusaka apa sebenarnya? Aku jadi penasaran sekali. Tapi, oh, hampir saja aku lupa. Dewa Rayu butuh pertolongan. Racun eh dan cumbu itu agaknya akan semakin menghancurkan tubuhnya yang terkena pukulan sinar merahnya Nyai Gandrik tadi. Pendekar mabuk segera bergegas hampiri Dewa Rayu. Tapi pemuda berkumis tipis itu justru mendelik dan berteriak keras. Minggir kau. Kau bukan lancang puri, tak pantas memeluku. Minggir. Siapa yang mau memelukmu sentak supto agak jengkel. Aku tak mau bercumbu denganmu. Aku juga tak mau. Kau kira aku sudah gila. Mau diobati malah menuduh yang bukan-bukan, gerutu supto sambil mencoba memaklumi keadaan yang terjadi. Tiga racun eh dan cumbu ternyata cukup berbahaya. Sulit ditawarkan dengan tuaknya supto. Sudah tiga kali supto berhasil paksa Dewa Rayu untuk meminum tuaknya, tapi Dewa Rayu masih berceloteh menyebut-nyebut nama lancang puri. Bahkan Dewa Rayu sempat menangis seperti anak kecil, duduk di tanah sambil menyentak-nyentakan kakinya. Aku ingin dipeluk lancang puri. Aku ingin dicium dia. Aku tidak mau dicium sapi, aku mau dicium dia. Lanca aang. Lancang puri. Aku rindu padamu, sayangku. Oh oh, di mana kau sayang tanda seru. Selaka pikir supto sinting. Ternyata racun eh dan cumbu sulit disembuhkan. Lebih berbahaya dari racun kuda binalnya pemuda malang ini. HMM, bagaimana Kero menawarkan racun itu? Selagi supto berpikir dalam rendungannya, tiba-tiba Dewa Rayu bangkit dan melepaskan bajunya. Supto sinting kaget dan buru-buru mencegah, Hei, mau apa kau melepas baju? Jangan dilepas. Memalukan. Persetan dengan laranganmu, beruk hitam. Aku mau tidur bersama lancang puri. Aku mau bercumbu dengannya. Tapi di sini tidak ada lancang puri. Itu. Itu dia ada di situ. Mana? Itu pohon kapuk randu. Batangnya berduri. Kalau kamu memeluknya dan bercumbu dengannya, tubuhmu bisa tercabik-cabik. Omong kosong bentak Dewa Rayu sambil menghindari jangkauan tangan supto. Nah, itu dia. Itu lancang puri lari ke sana sambil Dewa Rayu menuding seekor landak jantan yang berkelebat masuk ke semak-semak. Lancaang teriaknya sambil melompat masuk ke semak-semak. Beruus. Ara-a-a Dewa Rayu berteriak, keluar dari semak tubuhnya berdarah terutama bagian kedua lengannya. Karena ketika ia menerkam makhluk yang dianggap lancang puri itu, ternyata yang diterkam dan dipeluknya adalah seekor landak berduri tajam. Sambil meraung kesakitan, Dewa Rayu berlari-lari menuju tempat tak pasti. Gerakannya cepat sekali, sambil sebentar-sebentar terdengar suaranya yang memanggil-manggil lancang puri. Suto Sinting yang melihat keadaan itu menjadi sangat kasehan, maka ia segera menyusul Dewa Rayu. Bocah itu harus diselamatkan. Jika tidak, bisa-bisa ia menjadi seorang pemerkosa berdarah dingin. Kebutuhan batinnya yang menggila karena racun itu dapat membuatnya beranggapan setiap wanita adalah lancang puri. Suto Sinting memang tidak pergunakan gerak siluman yang mampu berlari dan bergerak secepat badai, dua kali kecepatan anak panah yang melesat dari busurnya. Suto hanya berlari biasa, karena menganggap Dewa Rayu tak akan berlari cepat. Tapi ternyata Suto kehilangan jejak pemuda berkumis tipis itu, sehingga tiba di suatu tempat, matanya memandang kesana-sini dengan keringukan. Ia menyimak suara, tapi tak ada seruan Dewa Rayu yang memanggil-manggil lancang puri. Kemana bocah itu pikir Suto sambil melangkah yang akhirnya membawanya tiba di sebuah pantai. Pandangan matanya dilemparkan ke arah lautan. Tak ada siapa-siapa di lautan sana. Dewa Rayu tak tampak di sela-sela karang atau di atas bebatuannya. Tetapi tiba-tiba gelombang panas datang dari arah belakang Suto Sinting. Dengan cepat Suto Sinting lakukan lompatan ke atas dan bersalto satu kali. Wut! Jelek! Dalam kejap berikutnya ia sudah berdiri di atas gugusan batu karang yang permukaannya datar. Gelombang hawa panas itu menghantam gugusan batu karang yang tumbuh di permukaan air laut. Dua Ar Gugusan batu karang itu pecah menyebar dan tak terlihat lagi wujudnya. Ternyata penyerangnya itu adalah urat setan yang segera muncul dari balik sebuah pohon besar. Rupanya urat setan saat lari dari pertarungan dengan lancang puri tidak pergi jauh, melainkan bersembunyi di suatu tempat untuk mengintai apakah lancang puri mati atau luka parah. Ternyata urat setan semakin tertarik dengan pengintayannya setelah tahu bahwa sinar biru yang menghancurkan sinar merahnya itu ternyata berasal dari tangan pendekar mabuk. Dan baru kali itu ia tahu sosok pendekar mabuk yang dikenalnya dari mulut orang-orang persilatan. Rasa kecewanya atas ikut campurnya Suto dalam pertarungan dengan lancang puri membuat urat setan mencari kesempatan baik untuk membalas serangan Suto tadi. Dan ternyata di pantai itulah urat setan merasa memperoleh kesempatan bagus untuk melepaskan pembalasannya. Tak perlu berbasa basi lagi, aku sudah tahu bahwa kaulah orang yang mematahkan seranganku terhadap lancang puri ucap urat setan dengan nada dingin. Aku hanya mencegah agar di antara kalian jangan saling membunuh, kata Suto beralasan, lalu ia cepat-cepat menenggak tuaknya. Urat setan merasa disepelekan oleh sikap kalemnya Suto yang tidak punya rasa kaget dan takut atas kemunculannya. Maka ketika Suto sedang menenggak tuaknya, sebuah pukulan bersinar merah dalam bentuk pisau terbang dilepaskan. Kelak-aap. Sinar merah berbentuk pisau terbang itu menghantam pinggang Suto. Tetapi karena Suto cepat-cepat turunkan bumbung tuaknya, maka sinar itu menghantam bumbung tuak tersebut. Turak, DS. Sinar merah itu berbalik arah dengan gerakan lebih cepat. Bentuknya yang menyerupai pisau terbang itu menjadi lebih besar, sehingga layak dikatakan berbentuk golok terbang. Hal itu sangat mengejutkan urat setan, sehingga hampir saja orang itu mati karena sinarnya sendiri kalau tak segera melompat ke samping dan berguling-guling di pasir pantai. Muus. Belegaar. Dentuman keras mengema di pantai itu. Dentuman tersebut terjadi karena sinar merah besar telah membentur sebatang pohon di hutan pantai. Pohon itu pecah menjadi potongan-potongan sebesar lengan bayi dan menumpuk di tempatnya. Kejadian itu membuat urat setan tertegun memandanginya dan membatin. Gila! Bisa seperti itu jadinya? Aku harus hati-hati melawan anak muda itu. Kalau perlu ku tinggalkan saja, karena tak punya urusan penting denganku. Tetapi agaknya urat setan perlu mengatakan sesuatu kepada Suto Sinting, sehingga dengan sikapnya yang kembali dingin itu, ia berseru dari tempatnya yang berjarak sekitar tujuh langkah dari batu yang dipijak Suto. Pendekar mabuk, ku sarankan agar lain kali kau tak perlu ikut campur dengan urusanku. Pembelaanmu terhadap lancang puri adalah tindakan yang sia-sia. Kau akan kecewa jika berada di pihaknya, karena lancang puri bukan perempuan baik-baik. Dia perempuan keji yang mewarisi watak bibinya, Nyai Gandrik. Seperti kau ketahui sendiri, lancang puri mempunyai racun e dan cumbu yang tak akan bisa disembuhkan dengan obat penawar apapun, seperti yang dialami pemuda yang tadi kau panggil sebagai Dewa Rayu itu. Racun itu amat kejam. Dapat membuat penderitanya menjadi gila cumbuan, gila gairah, tak segan-segan melampiaskan kepada siapapun dan apapun. Dalam waktu kurang dari tiga hari racun e dan cumbu akan merusak urat syaraf penderitanya. Bukan saja menjadi gila, namun juga menghancurkan hati, jantung, paru-paru, dan limpanya. Haruskah aku mempercayai kata-katamu urat setan? Terserah dirimu. Tetapi kau bisa buktikan kebenarannya. Tunggu tiga hari lagi, dan lihatlah nasib si Dewa Rayu itu. Jika ia tidak terbunuh oleh orang lebih dulu, maka dalam tiga hari kau akan temukan Dewa Rayu mati dalam keadaan membusuk dan berbelatung di sekujur tubuhnya. Sebutkan obat penawarnya. Kau pasti tahu, urat setan. Tidak. Aku tidak tahu, sebab racun e dan cumbu itu bukan milik guru kami, melainkan miliknya e Gandrik, bibinya lancang puri. Jika kau ingin mencari obat penawar racun itu, carilah padanya e Gandrik. Tapi aku sangsi, mungkin kau tak akan mampu menghadapi ilmunya yang lumayan tinggi itu. Soto Sintingga memandangi lawannya dengan metu, tajam tak berkedip. Ada beberapa pertimbangan yang berkecamuk dalam benaknya. Namun sebelum ia sempat bicara, ternyata urat setan lebih dulu berkata, Baiklah. Kita tak punya urusan apa-apa. Jangan bikin persoalan lagi kepadaku, pendekar mabuk. Tunggu sergah Soto sambil lompat dari atas gugusan batu dan turun ke bumi. Langkah urat setan yang ingin tinggalkan tempat itu menjadi terhenti. Ia berpaling menatap Soto kembali dengan sorot pandangan matanya yang dingin. Aku tahu kau dan lancang puri memperebutkan sebuah pusaka. Aku ingin tahu, pusaka apa itu? Hanya sekadar ingin tahu biar hatiku tak penasaran. Aku bukan orang bodoh. Kalau kau tahu, kau akan ikut memperebutkannya juga, pendekar mabuk. Aku tak mau ada pihak lain yang ikut memperebutkannya. Aku berjanji tidak akan ikut memperebutkan pusaka itu jika kau memberitahukan padaku apa pusaka yang kalian perebutkan itu. Aku tak punya waktu lagi. Aku harus segera susul lancang puri dan nyai gandrik sebelum mereka kuasai pusaka itu secara nyata. WS. Setelah bicara begitu, urat setan bagaikan menghilang. Gerakan kepergiannya disertai gerakan ilmu peringan tubuh, sehingga ia seperti menghilang. Soto bisa saja mengimbangi gerakan itu, tapi ia tak mau mengejar urat setan karena lebih tertarik merenungi kata-kata urat setan tadi tentang racun e dan cumbu. Benarkah tak bisa ditawarkan? Benarkah obat penawarnya hanya ada pada dirinya i gandrik? Belum lama urat setan pergi, muncul sekelebat bayangan dari arah berlawanan. Bayangan itu segera menjelma menjadi sesosok tubuh gemuk dan beralis tebal. Seorang lelaki berwajah galak itu mempunyai kumis lebat dengan kulit wajah hitam, bagaikan terlalu sering terbakar sinar matahari. Matanya lebar dan rambutnya lebat, diikat dengan kain biru separoh selendang. Orang gemuk itu mengenakan pakaian serba hijau tua, tapi bajunya tidak dikancingkan, sehingga dadanya yang berbulu tampak berminyak dan membusung seperti sebongkah batu gunung yang amat keras, ia mengenakan gelang akar bahar di tangan kirinya. Senjata yang ada di pinggangnya adalah sebilah golok bergagang kepala singa. Usianya sekitar 50 tahun, tapi rambutnya belum ada yang beruban. Angker sekali wajah orang ini pikir suto. Kurasa dia orang yang galak dan berdarah dingin. Mudah tersinggung dan mudah mencabut nyawa orang. Wajahnya yang sadis itu dapat mengecilkannya lilawan sebelum bertarung dengannya. HMM, tapi siapa orang ini? Aku merasa baru melihatnya sekarang. Metcelebar itu melirik ke kanan kiri sebentar, seakan memeriksa keadaan sekelilingnya demi keamanan jiwa. Sebentar-sebentar ia mengusap kumisnya yang lebat dengan lagaknya yang benar-benar menakutkannya li orang awam. Apa maksudmu menemuiku di sini? Paman suto menyapa dengan sopan, walau penuh curiga dan waspadat terhadap orang tersebut. Aku mencari seseorang, jawabnya. Dan suto sinting terkejut sekali serta menahan tawa dalam hati. Ya, ampun tanda seru. Suaranya seperti suara perempuan manja. Mirip gadis pingitan yang sedang kasmaran. Idyeh, amit-amit pikir suto geli sendiri. Kenapa tersenyum-senyum sambil orang itu mendekat dengan gaya perempuannya? Kenapa senyum-senyum terus? Heh! Ih, benci aku lalu ia mencubit lengan suto sinting. Cubitannya lembut, tak terasa sakit, tapi justru sangat menggelikan bagi suto. Akhirnya suto tak tahan dan ia pun tertawa dengan mulut tertutup tangan sendiri. Orang gendut berwajah sangar itu cemberut, buang muka sebentar, dan melirik genit sambil tangannya bermain ujung bajunya. Diajak bicara malah cengengesan. Genit amat kau, cah bagus katanya sambil bersungut-sungut. Benar-benar mirip gadis yang sedang sewot. Suto sinting mencoba menahan tawa, tapi senyum gelinya tak bisa hilang. Siapa namamu, Paman? Jangan panggil aku, Paman, ah, panggil saja. Bibi katanya genit sekali. Atau, kalau tidak panggil saja, sayang, gitu. Suto terpaksa buang muka, memunggungi orang berwajah ganas namun bersikap selembut perawan pingitan itu. Suto memunggunginya bukan lantaran muak, tapi mencoba sembunyikan tawanya tanpa suara. Tawa itu hanya mengguncang-guncang badan, membuat orang gemuk yang ganjin itu kian mendekat dan mencubit pinggang Suto lagi sambil berkata. Ada apa tertawa terus? Suka, ya? Suka tanda seru. Tentu saja Suto masih belum bisa menghentikan tawanya. Bagi Suto perbedaan wajah dengan gaya dan suara itu sangat menggelikan, karena baru sekarang ia bertemu orang berwajah angker, sadis, tapi bergaya perempuan manja. Cah bagus, tataplah aku, katanya. Suto memaksakan diri dengan menahan geli sekali, mencoba memandang ke arah orang sadis itu. Kau tadi menanyakan namaku, bukan? Ya, benar. Sebab, sebab kita baru kali ini berjumpa. Nama julukanku Harimau Jantan. Harimau Jantan tanda seru Suto menggumam sambil membatin, apa dia bisa mengaum. Seram yang nama julukanku itu katanya dengan suara kecil. Iya. Seram sekali. Tapi nama aslimu siapa Suto sengaja menggoda? Nama asliku. Kerina, Tosiku Sumasirna, disingkat Kartokusir. Bisa dibayangkan betapa gelinya pendekar mabuk mendengar nama cantik yang disingkat menjadi Kartokusir itu. Tak aneh lagi kalau pendekar mabuk terki-ki-ki-ki tak kuat menahan tawa geli yang mengeraskan urat perut itu. Harimau Jantan hanya memandangi Suto yang terbungkuk-bungkuk sambil memunggungi. Mungkin karena tak kuat menahan jengkel akibat ditertawakan, Harimau Jantan menendang pantat Suto sinting dengan keras. Bleet. Buuh. Wuut. Guberas. Pendekar mabuk terjungkal di pasir pantai. Tawanya terhenti sejenak karena kaget mendapat pendangan keras. Tulang ekornya sampai terasa ngilu. Suto sinting cepat bangkit dan tak marah, karena ia bisa memaklumi kejengkelhan Kerina, Tosiku Sumasirna yang disingkat Kartokusir itu. Tapi senyum geli tersembunyi masih saja mekar di bibir Suto. Oh, senyumnya menawan sekali, gumam Harimau Jantan dengan suara lirih yang didengar Suto. Pandangan matanya berbinar-binar bagaikan merasakan debaran hati yang sedang berbunga indah. Ganteng sekali kau, cah bagus. Siapa namamu, sayang tanyanya setelah mendekat dan menatap penuh bunga-bunga kemesraan yang membuat Suto merinding. Namaku Suto, jawab pendekar mabuk singkat saja. Oh, sebuah nama yang bagus, sebagus berlian dari dasar bumi. Puji Kartokusir dengan gaya seorang perempuan perayu, ia melangkah ke samping Suto dengan langkahnya yang meliuk-liuk genit mirip perempuan gendut cari perhatian. Setelah di samping Suto, Harimau Jantan yang tidak pantas menjadi Harimau itu berkata dengan gaya perempuannya, Suto, sayang, apakah kau tadi berbicara dengan seseorang yang berjuluk Urat Setan? Dari mana kau tahu dahi Suto mulai berkerut serius. Kulihat di kejauhan, sepertinya orang yang bicara denganmu tadi adalah Urat Setan, dari perguruan hantu terbang. Ya, memang benar. Apakah kau ada keperluan dengannya? Sangat ada, jawab Kartokusir sambil meremas-remas jemarinya sendiri. Aku sedang memburunya untuk menagih hutang nyawa padanya. Eh, kau tahu ke mana perginya Urat Setan itu, sayang sambil ia mendekat, membelai rambut Suto. Pendekar mabuk mundur sedikit, karena merinding dibelai orang sangar bergaya putri raja itu. Lalu, Suto pun menjawab, arahnya ke selatan. Tapi aku tak tahu ke mana tujuannya. Dugaanku mengatakan, Urat Setan pergi mencari lancang pui dan bibinya yang bernama Nyai Gandrik. HMM, memang tak salah dugaanku. Sama persis dengan dugaanmu, kata Harimau Jantan sambil melenggok manja. Kalau begitu aku harus menyusulnya. Aku tahu ke mana ia pergi. Pasti ke biara damai. Suto Sinting menyahut dengan cepat, biara damai telah musnah, hilang bagaikan tertelan bumi bersama seluruh penghuninya yang telah menjadi mayat itu. Apakah kau belum mengetahuinya, Harimau Jantan? Oh, ia tanda seru ucapnya ganjen sekali. Kalau begitu ia pasti pergi ke biara gentah untuk temui pendekta jantung dewa, adik pendekta metel lima. Hati Seng pendekar tampan tersentak kecil, ia baru ingat bahwa pendekta metel lima yang menjadi guru di biara damai itu memang mempunyai adik di biara gentah, bernama pendekta jantung dewa. Jika sekarang biara damai telah lenyap, tentunya pendekta jantung dewa bisa menjelaskan apa penyebabnya dan siapa pelaku pembunuhan sadis di biara damai itu. Aku akan pergi ke sana, kata Harimau Jantan dengan suara wanitanya, kepalanya pun ikut melengguk-lengguk jika bicara. Kemayu, Harimau Jantan, tahukah kau mengapa urat setan pergi ke biara gentah? Yah, sebab ia mengejar lancang puri dan nyaya gandrik. Apakah kau yakin lancang puri dan nyaya gandrik pergi ke biara gentah? Yakin sekalilah ya oh jawabnya ganjen. Suto menahan tawa. Mengapa kau yakin mereka ke sana? Kalau menurutmu tadi biara damai sudah lenyap, berarti sasaran mereka ke biara gentah? Sebab di sanalah kemungkinan pusaka itu disimpannya. Tapi, Suto Sinting yang mau bertanya tak jadi bersuara karena kata-kata Harimau Jantan bagaikan sulit diputus. Tapi aku ke sana bukan karena ingin merebut pusaka itu. Aku ke sana untuk selesaikan urusan perguruanku dengan perguruannya si urat setan itu. Dia harus membayar tiga nyawa muridku yang dibantai seenaknya oleh urat setan. Apakah aku tidak takut kepada urat setan? Aku berani adu nyawa. Dan aku merasa akan unggul melawannya. Ya, tapi bolahkah aku? Ilmunya tak terlalu tinggi menurutku. Walaupun perguruanku hanya perguruan kecil dengan jumlah murid empat orang, tapi aku merasa sanggup menumbangkan si urat setan. Begini, maksudku? Aku punya dua jurus andalan yang sanggup menumbangkan urat setan. Bahkan jika lancang puridanya legendrik ikut membelanya, ku hancurkan juga mereka berdua dengan jurus lamunan saktiku itu. Harimau Jantan berhenti berceloteh. Tapi Suto tidak mau bicara lagi. Hatinya sedang dongkol karena setiap perkataannya selalu dipotong oleh celoteh Harimau Jantan, sehingga ia selalu gagal mengutarakan maksudnya. Kini mereka sama-sama diam. Harimau Jantan memandang ke arah lautan. Sebentar kemudian melirik Suto Sinting dan menghampirinya dengan gaya seorang wanita penuh kemesraan dan kesetiaan. Rambutnya dikibaskan ke belakang dengan sentuhan tangan gemulai. Bocah bagus, susulah bibi kesana jika kau rindu. Jangan bertahan memendam rindu, karena memendam rindu sama saja memendam borok yang tak akan pernah sembuh kalau belum jumpa dengan orang yang kau rindukan. Bibi akan menunggumu di sana. Dan kau akan lihat sendiri bagaimana bibi melawan urat setan. Kau pasti kagum dengan jurus mautku yang bernama lamunan sakti itu, sayang. Rasa-rasanya Suto Sinting ingin meludah pada saat itu karena jijik dengan sentuhan tangan genit si Harimau Jantan itu. Tapi tentunya hal itu tak mau dilakukan oleh Suto karena takut menyinggung perasaan lelaki banci itu. Suto hanya tersenyum-senyum tawar sampai akhirnya membiarkan Harimau Jantan pergi menyusul urat setan untuk bikin perhitungan pribadi. Selamat jumpa lagi. Dah, Suto ucapnya seraya berjalan melengguk-lengguk seperti bebek keberatan pantat, lalu tau-tau melesat cepat bagaikan kapas terhembus angin pantai. Wut! Tinggi juga ilmu peringan tubuhnya, pikir Suto. Tapi benarkah urat setan ada di biara gentah? Pusaka apa yang ingin diperebutkan oleh mereka? Empat rasa penasaran membuat pendekar mabuk segera menuju ke lembah canang, tempat biara gentah berada. Ketika ia pulang dari negeri dasar laut untuk membantu pendekar agung Dewi Rembulan yang terkena kutuk itu, ia sempat mampir ke biara damai dan biara gentah. Sebab itulah Suto tau kemana arah lembah canang, tempat berdirinya bangunan dengan dua kuil yang cukup luas dan lebar, berpagar tembok kokoh warna kuning bertepian merah. Pendeta jantung Dewa adalah ketua sekaligus guru di biara tersebut. Jumlah muridnya konon ada tujuh puluhan lebih. Aliran silat mereka sangat terkenal di kalangan lembang canang dan sekitarnya. Perjalanan ke lembah canang ditempuh dalam waktu satu malam, karena Suto harus bermalam di sebuah desa sekaligus mengisi bumbung tuaknya dengan tuak baru hingga penuh. Pagi hari Suto lanjutkan perjalanan itu dengan hati tenang sebab bumbung tuaknya terisi penuh, tak merasa takut kehabisan. Namun perjalanan pagi itu sempat terhenti karena melihat sekelebatan sosok seorang wanita yang sudah dikenalnya. Wanita itu berlari dengan cepat sepertinya terburu-buru. Bergerak dari lereng bukit menuju ke hutan yang ada di sebelah timur, berarti yang ada di depan pendekar mabuk. Maka pendekar mabuk pun buru-buru menyusul perempuan itu dengan rasa ingin tahu. Lan Changpuri, ucap Suto dalam hati. Ada apa dia? Kelihatannya terburu-buru dan tegang sekali. Untuk sesaat Suto sempat kehilangan jejak Lan Changpuri yang agaknya sudah dibebaskan oleh Nyai Gandrik dari pengaruh racun kuda binalnya Dewa Rayu. Beberapa saat kemudian, Lan Changpuri ditemukan Suto kembali tapi dalam keadaan tidak sendirian. Perempuan cantik berjubah putih itu sedang berhadapan dengan orang tinggi besar berkulit hitam dan hanya mengenakan cawat. Pendekar mabuk terkejut melihat sosok tinggi besar dan berkulit hitam itu. Logo tanda seru. Anak jin itu ada di sini. Orang tinggi besar berkepala botak tapi mempunyai kuncir di tengahnya itu memang anak jin hasil perpaduan cinta antara sumbaruni dengan jin kalsimat yang kala itu menjelma menjadi manusia. Tetapi seingat Suto, logo dikabarkan jatuh ke jurang petaka. Mengapa sekarang masih hidup dan dalam keadaan ganas, tidak seperti biasanya, bakal serial pendekar mabuk dalam episode ratu tanpa tapak dan bandar hantu malam. Anak jin itu mempunyai ilmu silat cukup tinggi, tentunya ilmu itu diperoleh dari ibunya, sumbaruni, yang pernah menjadi panglima perangnya negeri ringgit kencana di dasar laut dengan nama pelangi sutra. Menurut dugaan Suto, lancang puri akan tumbang jika berhadapan langsung dengan logo. Penaga yang dimiliki anak jin itu sangat besar, apalagi sekarang kelihatan menjadi liar dan ganas. Berulang kali terdengar suara geramnya yang menggetarkan pepohonan di kanan-kiri mereka. Namun agaknya lancang puri tidak merasa takut atau gentar sedikit pun. Dengan keberaniannya yang luar biasa ia melompat dan menyabetkan pedangnya di udara. Pedang yang disabetkan itu menyebarkan asap kehitaman. Asap itu membentuk semacam jala yang segera menyergap tubuh logo. Tetapi sebelum logo terperangkap asap kehitaman itu, kedua pipinya segera mengembung dan diheboskanlah napas dari mulutnya itu. Buus. Yang keluar angin besar mengguncangkan pepohonan, mematahkan beberapa dahan. Asap kehitaman itu lenyap dalam sekejap, sedangkan tubuh lancang puri sendiri terpental tujuh langkah jauhnya. Buuh. Tubuh perempuan cantik itu jatuh terpuruk tanpa bisa menjaga keseimbangan badan. Logo segera menerjang dengan satu lompatan kaki yang telapakannya satu setengah lebih besar dari telapak kaki manusia biasa. Kaki besar itu ingin menginjak tubuh lancang puri. Sekali injak pasti remuk tulang-tulang di tubuh lancang puri. Melihat keadaan seperti itu, pendekar mabuk segera bertindak. Berkelebat dengan pergunakan gerak silumannya dan menyambar tubuh yang terpuruk itu. Buus. Zaap. Dalam sekejap saja Suto Sinting sudah berada di sisi lain, sekitar enam langkah dari logo. Oh, kau lagi yang selamatkan aku, Suto ucap lancang puri setelah dilepaskan dari pelukan pendekar mabuk. Jangan hadapi dia. Larilah. Dia anak jin yang berilmu tinggi. Tapi. Larilah, lekas. Biar ku jinakan anak jin itu. Aku kenal dengannya. Lancang puri segera melesat berlari melalui jalan ke belakang Suto Sinting. Logo berteriak dengan suaranya yang menggema memenuhi hutan itu. Jangan lari kau. Jangan lari. Biluk, 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 biluk. Langkah logo mengejar lancang puri mengguncangkan bumi, walau hanya berupa getaran-getaran kecil, namun terasa jelas bagi manusia yang ada di sekitarnya. Suto Sinting segera melompat menghadang langkah anak jin itu. Hentikan pengejaranmu, logo. Pandanglah aku. GGGRRR logo memandang dengan liar dan buas. Mulutnya mengeram dengan mengana, seakan memamerkan giginya yang besar-besar dan kuning itu. Siapa kau? Aku tidak mengenalmu, monyet. Suto Sinting terkesiap. Tak biasanya ia berlaku sekasar itu padaku, bahkan sampai tak mengenaliku. Ada apa pada dirinya? Minggir kau. Atau kuremukan seluruh tulangmu, monyet. Logo sentak pendekar mabuk bermaksud menyadarkan kemarahan logo. Ingatlah padaku. Aku pendekar mabuk. Suto Sinting, teman dari ibumu. Aku tak punya ibu. Minggat kau. Tangan logo menampar wajah pendekar mabuk dengan gerakan cepat. Muus. Pendekar mabuk bermaksud menghindar dengan menarik kepala ke belakang. Tapi tarikannya itu kurang cepat, sehingga wajahnya pun terkena tamparan tangan kanan logo yang bergerak dari kiri ke kanan. Blook. Beruus. Suto Sinting terlempar ke semak-semak, ia buru-buru bangkit sambil kibaskan kepala. Pandangan matanya sempat berkunang-kunang. Tamparan tangan besar itu sungguh keras. Jika orang tak berilmu yang terkena tamparan itu, pasti seluruh giginya akan rontok dan orang tersebut langsung kelenger. Untung Suto punya lapisan tenaga dalam, sehingga ia hanya terjungkal dan merasa pening sedikit. Eh dan. Bocah itu benar-benar menyerangku. Kupikir hanya main-main pikir pendekar mabuk. Tamparannya seperti kayu balok menghantam pipi kananku. Oh, jangan-jangan rahangku pecah. Suto segera memeriksa rahangnya, menggerak-gerakan dengan terngang-ngang. Pada saat itu Logo mendekatinya dengan suara geram menggetarkan pepohonan. Suto sinting kaget, dan segera mundur dua tindak lalu bersiap siaga jika sewaktu-waktu tamparan keras itu datang lagi. Tahan amukanmu, Logo. Setan. Kau membuatku kehilangan buronan. Kau harus bertanggung jawab, monyet. Ha-ha-ah Logo melepaskan pukulan bersinar merah dari telapak tangan kirinya. Kelaap. Sinar merah itu segera dikembalikan oleh pendekar mabuk dengan menghadangkan bumbung tuaknya yang terbuat dari bambu sakti itu. Jiz. Zlaap. Sinar itu berubah lebih besar dan berbalik arah lebih cepat. Akibatnya mengenai perut besar Logo dengan telak. Buuh. Muus. Tubuh Logo terlempar bagai di seruduk banteng. Tubuh itu melayang dalam keadaan telentang dan jatuh berdebam di bumi bagai sebatang pohon besar yang rubuh. Belah Aam. Daun-daun pohon berguguran sebagian karena terguncang oleh getaran jatuhnya Logo itu. Gerak awo rupanya ia jatuh dalam keadaan yang menyakitkan hingga menggeram dengan mulut terbuka, mengerang kesakitan. Tetapi perutnya yang terkena sinar merah itu tidak menjadi jebol, hanya saja dari mulut itu keluar darah merah kehitaman. Matanya terbeliak-beliak walau tetap berusaha untuk bangkit dengan sempoyongan. Soto Sinting membiarkan hal itu terjadi sambil membatin setelah menenggak tuaknya beberapa teguk untuk menghilangkan rasa sakit di wajahnya. Ada perubahan yang tak beres dalam jiwa anak itu. Dia menjadi liar dan ganas, tak mengenaliku dan tak mengenali ibunya. HMM, apakah Sumbaruni sudah mengetahui keadaan Logo yang sekarang? Kabar terakhir yang diterima Soto setelah ia dan Sumbaruni melawan Raja Tumbal demi selamatkan negeri Muara Singa, konon Sumbaruni masih kebingungan mencari anaknya itu. Sekarang waktu sudah lewat beberapa purnama, apakah Sumbaruni masih belum bertemu dengan anaknya, atau memang Seng anak sudah dididik untuk menjadi liar dan ganas? Soto Sinting tak berani lakukan penyerangan yang berbahaya, karena jika ia membunuh Logo maka urusannya akan panjang. Sumbaruni pasti akan menuntut kematian Logo dan bisa jadi perempuan sakti itu akan membencinya seumur hidup. Soto Sinting mencoba menyadarkan keganasan Logo lagi dengan mendekatinya penuh kewaspadaan. Sikapnya masih tidak bermusuhan, hal itu dilakukan demi memperlihatkan sikap bersahabat kepada Logo agar kemarahan Logo berkurang. Tetapi agaknya anak jin yang bermata lebar dan berhidung lebar pula itu masih memancarkan sinar permusuhan dari pandangan matanya dan geraman melutnya. Mengapa kau mengejar perempuan itu, Logo? Ada persoalan apa? Kau tak perlu tahu, monyet. Namaku Soto, bukan monyet. Tidak. Aku lebih suka memanggilmu monyet geram Logo penuh nafsu membunuh. Biasanya ia tak bicara sekasar itu dan sebanyak itu. Pasti ada sesuatu yang membuat jiwanya menjadi tak beres. Aku harus menyadarkannya. Rupanya aku perlu melumpuhkan dia agar bisa menjinakan kembali, pikir Soto sambil pandang segala gerakan tangan dan kaki anak jin itu. Logo, sadarlah. Jangan turuti dorongan murka yang menguasai jiwamu. Kuasailah dorongan murka itu supaya... Soto belum selesai bicara, tahu-tahu Logo sudah melompat bagaikan singa raksasa ingin menerkam Soto. Wut. Soto terpaksa bersalto ke belakang dua kali. Plak, plak. Dengan sikap berdiri sedikit merendah dan miring jari tangan pendekar mabuk menyentil ke depan dua kali. Tes, tes. Jurus jari guntur dipergunakan. Sentilan itu keluarkan tenaga dalam cukup besar. Dek, ep, deep. Pukulan tenaga dalam dari sentilan itu tepat kenaik ketiak kanan-kiri. Tubuh Logo yang sedang melayang berjumpalitan di udara dan jatuh dengan tengkuk membentur tanah lebih dulu. Bluk. W-W-R-R-R. Daun-gaun berguncang dan bergetaran kembali akibat jatuhnya tubuh besar itu. Seandainya bukan Logo yang bertulang leher keras dan besar, pasti tulang leher itu sudah patah karena terjungkal keras. Tapi agaknya tulang leher Logo tidak mengalami cedera. Hanya saja, ia terkapar tak berkutik karena ternyata sentilan bertenaga besar itu telah menotok jalan darah anak jin tersebut. G-G-G-R-R. G-G-R-R-R Logo hanya bisa mengerang dengan mulut terbuka, dan mulut itu agaknya sudah sulit tertutup. Persendian tulang rahangnya mengunci dalam keadaan ternganga. Matanya membelalak liar ke sana-sini, seakan ingin luapkan amarah karena tubuhnya dibuat lemas seperti tak bertulang dan tak berurat lagi. Tiba-tiba seberkas sinar hijau berkelebat dari balik semak-semak. Sinar hijau itu mengarah ke dada Logo. Dengan cepat pendekar mabuk melompat melintasi tubuh besar yang telentang tak berdaya itu. Bumbung tuaknya disodokan ke depan sehingga sinar hijau itu membentur bumbung tuak dan membalik arah dengan lebih cepat dan lebih besar. Zla'ab. Ble-G-R. Semak-semak itu langsung hancur dan menyebar kemana-mana. Tempat yang rimbun itu menjadi terang-benderang tanpa tanaman semak sedikitpun. Tapi orang yang lepaskan sinar hijau itu tidak terlihat ada di sana. Seseorang kehendaki Logo mati dalam keadaan seperti ini. HMM, siapa orang itu? Di mana dia sekarang? Kudengar detak jantung orang lain masih ada di sekitar sini. Meta pendekar mabuk melirik ke sana-sini penuh selidik. Lalu ia merasakan datangnya gelombang panas yang bergerak dengan cepat bagaikan tertuju ke arah kepalanya. Dengan cepat pendekar mabuk mendongak dan sentakan tangan kanannya hingga melepaskan pukulan tenaga dalam cukup besar tanpa sinar. Wuk. Ble-G-R. Gelombang itu membentur pukulan tak bersinar dan menimbulkan ledakan yang dasyat. Jika gelombang hawa panas itu tidak besar dan tak seberapa hebat, ledakannya tak akan membuat pohon tumbang. Tapi karena kedua pukulan tenaga dalam itu ternyata sangat besar, maka tiga-empat pohon segera tumbang bagaikan dihempas badai maha dasyat. Bahkan pohon-pohon lainnya ada yang mengalami patah dahan dan ada pula yang miring ke salah satu sisi dalam keadaan akarnya tercongkel naik. Ledakan itu membuat tubuh Suto terjungkal ke belakang, namun segera berdiri tegak kembali dengan satu sentakan pinggul, ia berdiri di samping tubuh besar yang terkapar, sengaja menjaga keselamatan logo. Sedangkan dari atap pohon yang tumbang itu segera meluncur sesosok bayangan hitam yang kemudian mendarat di tanah seberang Suto. Seseorang yang mengenakan kerudung kain hitam dari kepala sampai kaki berdiri tegak dengan menggenggam tongkat berujung sabit lengkung. Itulah yang dikenal dengan nama senjata pusaka El Mawut. Wajah dingin, pucat pasi dengan bibir membiru tampak tersumbul dari balik kain kerudung hitamnya. Melihat kehadiran tokoh yang tak asing lagi bagi Suto itu, seng pendekar mabuk sempat terperanjat namun segera bersiap untuk lakukan penyerangan, sebab tokoh itu tak lain adalah siluman tujuh nyawa. Durmala Sanca, akhirnya kau muncul juga dari tempat persembunyianmu selama ini ucap Suto dengan nada dingin, wajahnya memancarkan semangat untuk menumbangkan tokoh sesat yang ditakuti oleh para tokoh golongan hitam itu. Di hati Suto sempat membatin, pantas pukulan tenaga dalamnya besar sekali. Rupanya dia yang menghendaki kematian Logo. Atau, oh, ya, aku tahu sekarang. Dialah orang yang membuat jiwa Logo menjadi liar dan ganas. Entah dengan Kera bagaimana, maka ia bisa mengendalikan jiwa Logo menjadi sejahat itu. HMM, sayang sekali saat ini aku tak membawa pedang kayu petir. Tapi akan ku coba untuk memancingnya dengan caraku sendiri. Saat itu terdengar siluman tujuh nyawa perdengarkan suaranya yang tenang, kalem, tanpa perasaan. Wajahnya datar dan dingin. Nada bicaranya tak bisa jelas dipahami, apakah marah, benci, senang, atau kecewa. Sepak terjangmu selama ini sudah membuatku semakin benci padamu, Suto. Namamu semakin dikenal dan menjadi kebanggaan para gadis cantik di manapun berada. Agaknya memang sekaranglah saatnya ku hancurkan seluruh kehidupanmu dengan ilmu baruku. Kalau kau merasa mampu, lakukanlah sekarang juga, durmala sanca. Tantangan itu bagaikan tidak mendapat balasan. Wajah putih berkesan muda dan tampan tapi pucat dan bengis itu tetap datar-datar saja. Matanya menatap bagai ingin membekukan darah. Pendekar mabuk sudah siap hadapi serangan lawannya, karena siluman tujuh nyawa adalah musuh utama Suto yang dikejar-kejarnya selama ini. Kepala manusia paling sesat dan kejam itu adalah maskawin bagi Suto untuk diberikan kepada ratu di negeri Puri Gerbang Surgawi yang selama ini menjadi kekasih Suto dan calon istrinya, Gusti Mahkota Sejati yang bernama Asli Diyah Sariningrum. Saling bungkam dan saling beradu pandang ternyata merupakan pertarungan batin mereka dalam kadar ilmu tinggi. Suto merasakan hawa panas mulai mengalir bersama darahnya. Semakin lama darahnya terasa semakin mendidih dan menyengat anggota dalam tubuhnya. Jantung menjadi lemah dan pernapasan menjadi sesak. Suto mulai sadar bahwa siluman tujuh nyawa telah melepaskan serangan melalui pandangan matanya. Maka Suto Sinting pun tak mau kalah serang. Pertama-tama yang dilakukan adalah menyalurkan hawa murni agar menguasai tubuhnya. Hawa es mulai meresap ke dalam darah dan memadamkan rasa panas yang nyaris melumerkan jantung, paru-paru, hati, limpa dan sebagainya. Hawa panas itu juga hampir saja memutuskan seluruh otot dan urat nadi. Tapi segera kuat serta kokoh kembali setelah Suto menyalurkan hawa es sebagai tandingannya. Dengan kekuatan pandangan mata pula, hawa es itu disalurkan oleh Suto dan menyerang siluman tujuh nyawa. Tubuh orang berkerudung hitam itu tampak bergerak-gerak menggigil. Bibirnya pun mulai kelihatan bergetar. Tetapi genggaman tangannya pada tongkat tampak yang kuat, pertanda si Euman tujuh nyawa juga melawan kekuatan hawa es yang nyaris membekukan semua cairan dalam tubuhnya itu. Tiba-tiba dari kedua metu dingin itu keluar dua berkas sinar merah yang melesat cepat menuju ke tubuh Suto. Dua berkas sinar merah itu sangat pendek, dan ketika melintasi perbatasan jarak warna sinarnya hilang, berubah menjadi dua metap pisau tanpa gagang. Metap pisau itu bagaikan terbuat dari logam antikarat yang ujungnya runcing dan gerakannya cepat. Suto Sinting tak mau kalah gertak, ia segera berkelebat, tangannya yang sudah berkuku merah-bara itu bagaikan memercikan air ke depan. Ternyata yang keluar adalah percikan bunga api warna merah bintik-bintik, itulah jurus lintang kesumat yang jarang digunakan oleh pendekar mabuk. Percikan bunga api yang keluar dari ujung-ujung kuku itu menyergap dua benda runcing. Seketika itu kedua benda tersebut meledak dengan keluarkan gelombang ledakan yang cukup besar, sentakan anginnya membuat tubuh pendekar mabuk terjungkal ke belakang dan tubuh siluman tujuh nyawa terpelanting mundur tiga tindak. Belegaar Pendekar mabuk jatuh terguling-guling. Rupanya daya sentak lebih kuat ke arahnya daripada ke arah siluman tujuh nyawa. Akibatnya, tokoh sangat kejam dan berdarah dingin itu lebih dulu berdiri tegak ketimbang suto sinting. Pada saat pendekar mabuk bangkit setengah badan, siluman tujuh nyawa segera angkat tongkatel mautnya dan dari ujung metu sabit tajamnya itu memancarkan tiga larik sinar biru berkelok-kelok bagaikan tiga benang yang menyergap tubuh pendekar mabuk. Kelap, kerat, kerat, kerat. Jaap. Kilatan cahaya biru kenaip tubuh suto. Pendekar mabuk pejamkan metu kuat-kuat dengan tubuh kejang berlutut. Kepalanya mendungak dan mulutnya mengerang. Ak-a-a kulit tubuh pendekar mabuk mulai merah, makin lama makin matang, bahkan berwarna kebiru-biruan. Tubuh itu bergetar kuat, dan suto berusaha menahannya, ia meraih bumbung tuaknya yang sempat jatuh di tanah dekat lututnya. Ia ingin meminum tuaknya, namun tiba-tiba tubuh siluman tujuh nyawa berkelebat menerjangnya. Wut. Praak. Bumbung tuak itu disamparnya dan terlempar ke belakang suto sinting, jauh dari jangkauan. Sudah saatnya kau mati di tanganku, bocah dungung kata siluman tujuh nyawa dengan suara datar, bagai tak mempunyai tekanan kebencian. Tetapi senjata pusaka El Maut segera diangkat dan diayunkan untuk menebas leher suto. Wut. Dua ar. Tiba-tiba sinar perak berkelebat menghantam ujung senjata El Maut. Sinar perak itu yang membuat gerakan tongkat yang diayunkan menjadi terhenti dan memantul balik, menyentak kuat sekali sehingga tubuh siluman tujuh nyawa terpelanting ke belakang. Sekelebat bayangan melintas di atas tubuh logo yang masih terkapar tak berdaya. Bayangan yang berkelebat cepat sekali itu menerjang tubuh siluman tujuh nyawa. Beras. Entah dengan tendangan atau pukulan, tak terlihat dengan jelas serangan yang dilancarkan. Yang bisa dilihat jelas, tubuh siluman tujuh nyawa terlempar beberapa tindak dari tempatnya berdiri. Namun tokoh sesat itu tak sampai jatuh terkapar, ia hanya jatuh berlutut dan menyanggah tubuh dengan berpegangan pada tongkat El Mautnya. Kaki orang yang berkelebat itu segera menendang bumbung tuak, dan bumbung tuak itu meluncur di permukaan tanah berumput lalu membentur lutut Suto. Deek. Dengan susah payah Suto berusaha gerakan tangannya untuk ambil bumbung tuaknya dan menenggak tidak beraturan. Air tuak meleleh kemana-mana membasahi wajah dan sebagian tubuhnya. Tapi beberapa bagian tuak sudah bisa diteguknya. Siluman tujuh nyawa segera tegakkan kepala, pandangi tokoh yang baru datang itu. Tapi ia sempat terperanjat melihat tokoh itu ternyata sudah bergerak amat dekat dengannya dengan menebaskan pedangnya dalam gerakan yang nyaris tak bisa terlihat. Secepatnya tongkat El Maut dihadangkan sebagai jurus penangkis pedang lawan. Dan pedang itu tiba-tiba tersentak mental sebelum menyentuh dan beradu dengan senjata pusaka El Maut. Wut! Gelombang sentakan dari senjata El Maut begitu besar, membuat pedang itu lepas dari tangan pemiliknya dan melayang jatuh di seberang sana. Dengan cepat siluman tujuh nyawa bangkit dan sodokan tongkatnya ke arah depan. Keluarlah segepok jarum merah dari ujung tongkat bersabit lengkung panjang itu. Gerombolan jarum merah itu menerjang tubuh lawan. Namun dengan gerakan cepat seng lawan menghindar. Tiba-tiba ia telah melompat dan berada di atas pohon. Jarum-jarum merah yang menggerombol itu menerjang pohon di seberang, dan pohon itu lenyap menjadi debu-debu coklat yang berserakan. Zerub! Jaap! Jaas! Debu-debu coklat berhamburan, mengerikan jika dibayangkan seandainya tubuh manusia yang terkena jarum-jarum merah tadi. Tetapi tokoh yang ada di atas pohon itu tak mau terlalu lama membayangkan hal itu, maka secepatnya ia lepaskan pukulan bersinar putih perak lagi ke arah siluman tujuh nyawa. Klap, klap! Kali ini dua sinar putih perak dilepaskannya. Siluman tujuh nyawa hanya menudingkan satu jari telunjuk kirinya. Jari itu keluarkan gelombang getar yang tak terlihat wujudnya. Gelombang getar menangkap dua sinar putih, lalu mengadukan di udara sehingga dua sinar tersebut saling berbenturan sendiri. Belar! Akibatnya ledakan dasyat kembali terdengar berkat benturan dua sinar sejenis itu. Gelombang ledaknya membuat tubuh si tokoh di atas pohon terpental dan jatuh ke tanah dalam keadaan hilang keseimbangan. Siluman tujuh nyawa segera menyambarnya dengan tebasan sabit lengkung di ujung tongkatel mautnya. Tetapi gerakan tersebut menjadi berbeda arah karena Suto kirimkan pukulan jarak jauhnya yang dinamakan jurus pecah raga. Sinar hijau melesat dari telapak tangan Suto. Sinar itu tepat kenai lambung siluman tujuh nyawa. Tubuh berkerudung hitam itu terjungkal hingga membentur pohon dan kayu pohon itu menjadi retak sampai di bagian atas, di persimpangan dahan. Duur! Keraak! Biasanya jurus pecah raga adalah jurus yang membuat lawan menjadi pecah raganya jika terkena sinar hijau itu. Tetapi tokoh yang satu ini memang kuat dan alot, sukar dikalahkan. Tubuhnya masih utuh, bahkan masih mampu berdiri dengan sedikit limbung. Tentu saja ia mempunyai lapisan tenaga dalam yang amat tebal dan besar sehingga bisa menjadi perisai bagi serangan bersinar seperti tadi. Namun keadaannya sudah tak setegar tadi. Agaknya ia mengalami luka dalam akibat sinar hijau dari tangan Suto Sinting tadi. Mulutnya yang berbibir biru itu melelehkan darah kental walau bibir tersebut tetap terkatup. Suto Sinting yang sudah segar kembali akibat minum tuaknya segera persiapkan jurus menggala untuk menyerang siluman tujuh nyawa. Jurus menggala adalah gerakan tangan menyentak ke depan dalam keadaan miring dan mampu keluarkan pisau-pisau kecil yang jumlahnya tergantung hentakan napas pada saat itu. Jurus menggala dapat membuat lawan mati berdiri dalam keadaan tubuh sudah menjadi gumpalan debu, bakal serial pendekar mabuk dalam episode Bandar Hantu Malam dan Cermin Pemburu Nyawa. Jurus itu adalah jurus sakti pemberian Ratu Kartika Wangi, calon mertua pendekar mabuk yang menjadi ratu di negeri alam gaib. Tetapi gerakan Suto itu terlambat setengah kedipan. Siluman tujuh nyawa lebih dulu sentakan kakinya dan melesat pergi. Gerakannya begitu cepat, lalu hilang bagai memasuki lapisan udara yang tak bisa terlihat meti manusia biasa. Pendekar mabuk menggeram kesal. Dia masuk ke alam gaib. Aku harus mengejarnya. Sebenarnya pendekar mabuk bisa mengejar masuk ke alam gaib, karena ia mempunyai tanda merah dikeningnya yang hanya bisa dilihat oleh tokoh berilmu tinggi. Dengan mengusap tanda merah dikeningnya menggunakan tangan kanannya. Tetapi niat itu tertunda karena suara erangan lirih yang terdengar menyayat kalbu. Erangan itu datang dari tokoh yang tadi sempat jatuh dari atas pohon dan kini sedang terkapar dengan mulut dan hidung berdarah. Dia telah selamatkan aku dari kematian yang mengerikan. Jika bumbung tuaku tidak ditendangnya, aku tak bisa meraihnya lagi dan tak mungkin bisa terhindar dari luka dalam yang amat parah tadi. Sebaiknya aku harus selamatkan dulu jiwanya sebelum ku kejar kembali Durmala Sanca, si manusia sesat itu. Tokoh yang punya keberanian tinggi, dan berhasil membuat siluman tujuh nyawa nyaris tumbang tadi, terpaksa mau meneguk tuak dari bumbungnya. Sebab keadaan tokoh itu sangat parah. Jika tidak menenggak tuak maka diperkirakan nyawanya akan lenyap dari tubuh dalam waktu 20 laan napas lagi. Rupanya pertarungan itu ada yang mengintainya. Orang yang mengintai pertarungan tersebut hanya bertanya dalam hati, siapa tokoh yang berani menyerang siluman tujuh nyawa itu? Hampir saja ia mati kalau Suto tidak segera lepaskan sinar hijaunya tadi. Dan, ternyata pendekar mabuk memang mempunyai kesaktian tinggi, dapat sembuh dari luka separah itu dengan meminum tuaknya. Sungguh-sungguh mengagumkan. Lalu, orang hitam yang hanya bercawat itu bagaimana? Apakah dia sekarang sudah mati karena serangan Suto tadi? Lima bukan hanya si penolong saja yang mendapat pengobatan melalui tuak Suto, melainkan logo juga mendapatkannya. Mulutnya yang terngangat tak bisa terkatup lagi karena totokan jalan darahnya itu membuat Suto mudah menuangkan tuaknya ke mulut itu, seperti menuang air dalam selokan kecil. Kerucuk, kerucuk, kerucuk. Glek, glek, glek. Mau tak mau tuak itu terminum dengan sendirinya. Setelah beberapa saat, Suto pun membebaskan totokannya pada logo. Sementara orang yang tadi menyelamatkan Suto dari pancungan senjata siluman tujuh nyawa itu segera mengambil pedangnya yang terlempar jauh. Pedang itu kini dimasukkan ke dalam sarung pedang dan digenggam dengan tangan kirinya. Seng pengintai yang tadi mengikuti pertarungan itu segera pergi, karena menurutnya tak ada sesuatu yang perlu disimak lagi. Jurus-jurus maut yang dikeluarkan dalam pertarungan tadi sudah dicatat dalam benaknya, ia merasa lebih penting melanjutkan perjalanannya daripada menyimak percakapan antara Suto Sinting dengan tokoh perempuan berambut acak-acakan yang gemar. Berkenakan pakaian seperti terbuat dari karat yang ketat sekali dengan tubuhnya dan berwarna hitam. Perempuan itu berwajah cantik, namun berkesan liar karena rambutnya tak pernah tertata rapi dan selalu acak-acakan seperti perempuan gila. Perempuan itu tak lain adalah angin betina, orang yang terang-terangan mencintai Suto Sinting dan tak pernah rela melihat Suto disakiti orang lain, tentang angin betina, bakal serial pendekar mabuk dalam episode Pedang Kayu Petir. Wanita berhidung kecil tapi mancung, berbibir sedikit tebal tapi indah itu segera dekati pendekar mabuk yang sedang bicara dengan logo, Anak Jin. Orang gundul berkuncir dan kenakan anting satu di sebelah kiri itu duduk bersandar pada sebatang pohon yang belum sempat tumbang akibat pertarungan tadi. Keadaan logo sudah kembali seperti semula, polos, jujur, dan kekanak-kanakan. Kau ingat siapa diriku? Tanya Suto mencoba ingatan logo. Suto Sinting, jawab logo dengan polos, matanya memandang luhu. Siapa ibumu? Ibu sumberuni, jawabnya lagi. Bagus. Kau sudah memperoleh jati dirimu kembali, kata Suto sambil berdiri dari jongkoknya, ia segera memandang angin betina dan bertanya, bagaimana keadaanmu? Tak apa. Sudah segar kembali berkat tuakmu. Sepertinya aku tak percaya kalau ada perempuan yang berani menyerang siluman tujuh nyawa dalam keadaan sedang murka seperti tadi. Kupikir tadi bukan kau yang datang menolongku. Sungguh aku kagum dengan keberanianmu, angin betina. Wanita tanpa senyum itu hanya menghela napas satu kali dan berkata, aku sendiri tak sangka kalau punya keberanian seperti itu. Padahal aku tahu persisilmu ku tidak ada sekuku hitamnya dengan siluman tujuh nyawa. Dulu mendiang guruku, Nyai Pancung Sari berpesan wanti-wanti padaku agar hindari pertemuan dengan siluman tujuh nyawa. Tapi sekarang justru aku hampiri tokoh sesat itu dan menyerangnya. Ku rasa ini karena hatiku tak rela jika melihat kau disakiti orang lain, dan aku sudah berjanji pada dirimu akan melindungimu. Jika kau mati, pada saat itulah aku sudah menjadi bangkai. Aku tak ingin kau mati lebih dulu dariku, Suto. Suto Sinting hanya tersenyum, diam-diam merasa kagum dengan kesetiaan cinta angin betina yang sudah berulang kali ditolak tapi masih saja ngotot ingin mencintai Suto Sinting. Sebaris kalimat yang pernah diucapkan angin betina selalu terbayang dalam ingatan Suto, Kau boleh menolak cintaku tapi jangan larang aku untuk tetap mencintaimu. Ungkapan hati itu sekarang pun ternih yang kembali di hati Suto Sinting. Ada keharuan yang membersit di tepian hati, namun Suto Sinting tak mau hanyut dalam keharuan itu, sehingga ia segera alihkan percakapan ke masalah lain. Bagaimana kau tahu kalau aku ada di sini? Aku baru saja pulang dari pondoknya si Wulung Gading. Ku dengar suara gelegar ledakan dari sini, lalu aku penasaran dan ingin melihat siapa orang bertarung. Ternyata kau dan si Luman Tujuh Nyawa. Aku tak tahu orang hitam keling ini ada di pihakmu atau di pihak si Luman Tujuh Nyawa. Yang ku tahu, aku harus selamatkan dirimu dari pancungan si Raja Sesat itu. Logo bangkit dan berkata dengan adat protes, aku bukan hitam keling. Kata ibu aku hitam manis. Iya, benar. Kau hitam manis. Angin betina salah ucap kata Suto yang segera menenangkan logo kembali. Angin betina hanya sunggingkan senyum tipis. Matanya melirik Suto pada saat pendekar mabuk itu berkata, dia anaknya sumbaruni yang sedang dicari-cari. Angin betina manggut-manggut samar, nyaris tak terlihat gerakan kepalanya, ia hanya berkata dengan nada ketus karena dipengaruhi rasa cemburu, maksudmu, sumbaruni yang jatuh cinta padamu itu. Suto tidak menjawab. Hanya tersenyum kecil, karena ia tahu jika pertanyaan itu dijawab dengan sanggahan akan menghadirkan perang mulut saat itu juga. Suto Sinting bahkan segera alihkan pembicaraan lagi ke arah logo. Logo, apakah kau ingat mengapa kau mengejar-ngejar perempuan tadi? Karena disuruh. Siapa yang menyuruh? Siluman tujuh nyawa. Bagaimana kau bisa mengenalnya? Ditolong dia. Sejak kapan? Sejak jatuh dari atas jurang. HMMM tanda selu Suto manggut-manggut sambil menggumam. Rupanya saat logo dikabarkan jatuh terpeleset di jurang petaka, ia segera diselamatkan oleh siluman tujuh nyawa. Lalu hidup bersama tokoh sesat itu selama beberapa waktu. Agaknya logo mendapat pengaruh buruk dari tokoh sesat itu, atau jiwanya berhasil dipecundangi oleh siluman tujuh nyawa, sehingga logo menjadi pengikutnya yang setia dengan perintah dan tugas-tugasnya. Pantas jika siluman tujuh nyawa ingin membunuh logo, sebab ia takut logo buka rahasia tentang tempat persembunyiannya selama ini. Tentunya siluman tujuh nyawa tahu, bahwa kesadaran logo bisa dipulihkan kembali oleh Suto, sehingga anak jin itu akan ingat tentang dirinya dan tentang hal-hal yang dilakukan di jurang petaka bersama si tokoh sesat itu. Logo mengaku pernah mendapat siraman cahaya dari sepasang metu dinginnya siluman tujuh nyawa, sehingga ia merasa semua orang adalah musuhnya. Yang dianggap sahabat atau orang baik hanyalah Durmala Sanca atau siluman tujuh nyawa itu. Lalu, mengapa siluman tujuh nyawa menyuruhmu mengejar-ngejar perempuan itu? Apa yang ia harapkan? Apakah kau tahu? Tahu, jawab logo, tapi setelah itu diam saja, tak menjelaskan apa yang diketahuinya. Pada saat itu angin betina merasa kurang tertarik dengan percakapan tersebut, sehingga ia memotong dengan kata-kata, resi wulung gading menyuruhku menengok biara genta. Menurut firasat beliau, ada bahaya di sana. Aku sekarang mau ke biara genta, apakah kau mau ikut denganku atau mengantar bocah itu sambil memadu rindu kepada ibunya? Suto sengaja tak menanggapi sungguh-sungguh, karena hanya akan memancing pertengkaran mulut. Nada cemburu itu hanya dibiarkan saja, kecuali sepatah kata melintas. Sebentar, setelah itu Suto kembali bicara kepada logo. Jika kau tahu apa yang diharapkan siluman tujuh nyawa, tolong jelaskan. Aku disuruh merebut. Merebut perempuan itu tadi? Logo menggelengkan kepala dengan mulut melongo. Lantas disuruh merebut apa? Pusaka. Pusaka apa? Kitab jawab logo pendek-pendek, karena memang itu kebiasaannya bicara. Begitulah keadaan logo aslinya, bicara selalu pendek dan apa perlunya saja. Tapi mendengar logo disuruh merebut pusaka dan pusaka itu adalah sebuah kitab, kening Suto menjadi berkerut. Angin Betina juga memandang penuh perhatian, karena merasa tertarik ingin mengetahui tentang kitab yang dimaksud logo itu. Maka Angin Betina pun segera ajukan pertanyaan. Kitab pusaka apa? Kau ingat namanya? Tidak, jawab logo sambil menggeleng luhu. Coba ingat-ingat, apa nama kitab itu kata Suto? Logo berkerut dahi, tundukkan kepala beberapa saat. Lalu ia pandangi Suto dan menggeleng. Jadi, kau tak ingat nama kitab itu? Tidak. Apakah siluman tujuh nyawa tak sebutkan nama kita itu? Memang tidak. Pantas, gerutu Angin Betina. Biar disuruh mengingat satu tahun penuh tak akan ingat namanya, sebab memang nama kitab itu tak disebutkan. Siluman tujuh nyawa hanya suruh aku rebut kitab yang ada pada perempuan itu, kata logo agak panjang setelah diam beberapa saat dan menyusun kalimat seperti itu dalam benaknya. Aku akan menuju garagenta. Kalau kau tak mau ikut, akan ku tinggalkan, kata Angin Betina yang mulai tidak tertarik dengan kebodohan logo lagi. Aku juga akan ke sana, kata Suto. Perjalananku terhenti karena melihat lancang puri bertarung melawan logo. Lancang puri tanda seru gumam Angin Betina dengan dahi berkerut. Dia adalah cucunya pendeta Meta 5. Kerutan dahi Angin Betina kian tajam. Cucu tanda seru. Setahuku pendeta Meta 5 dan pendeta jantung dewa tidak pernah kawin. Bagaimana mungkin dia bisa punya cucu? HMM, yah, mungkin cucu angkatnya. Aku curiga kata Angin Betina. Aku kenal lancang puri, keponakan dari tokoh berdarah dingin yang menguasai Pulau Lanang, hidupnya tergantung dari kemesraan seorang lelaki. Nama perempuan itu adalah Nyai Gandri. Tepat sekali dugaanmu. Lancang puri memang bersama Nyai Gandri. Hati-hati jika bertemu dengan Nyai Gandri. Kesaktian dan kekuatannya ada pada cumbuan asmara seorang lelaki. Kawakan dibuat jatuh berlutut jika sudah berhadapan dengannya. Karena dia punya penyakit kutukan, dalam satu purna mata bergumul dengan lelaki, ia akan mati lemas. Pendekar mabuk menjadi sangat tertarik dengan cerita itu, terutama tentang pengakuan lancang puri, sebagai cucu pendeta Meta 5. Atas persetujuan angin betina, akhirnya Logo diizinkan ikut ke biara gentah, karena Suto Sinting merasa khawatir jika Logo disuruh pulang ke gua pantai bukit semberani sendirian. Takut dikuasai oleh siluman tujuh nyawa lagi. Maka sambil melangkah menuju biara gentah, Suto Sinting mendesak agar angin betina lanjutkan ceritanya tentang Nyai Gandrik dan lancang puri. Percayalah padaku, lancang puri bukan cucunya pendeta Meta 5. Tak ada hubungan apapun dengan pendeta kakak beradik itu. Mendiang guruku sangat kenal dengan Nyai Gandrik, beberapa kali aku pernah ikut dalam pertemuan mereka. Lancang puri mempunyai perguruan sendiri yang bernama Perisai Sakti. Aliran silatnya merupakan aliran silat gabungan antara jurus-jurusnya Resi Demang Sudra dan jurus-jurus Nyai Gandrik. Sebab di dalam perguruan itu, Nyai Gandrik adalah sesepuh dan guru agung. Kau pernah jumpa dengan lancang puri? Pernah satu kali, tapi ia tidak kenal diriku. Aku pun tak berminat mengenalnya karena kesombongannya sebagai guru di antara para muridnya. Masih semudah itu sudah menjadi guru? Sebenarnya yang banyak berperan dalam perguruan Perisai Sakti adalah Nyai Gandrik. Jabatan guru disandangnya sebagai bahan kebanggaan dan angkuhan-angkuhan saja. Sebenarnya lancang puri ilmunya belum seberapa. Aku masih sanggup menumbangkannya. Apakah kau juga tahu tentang urat setan? Langkah perempuan berwajah cantik tapi berkesan liar itu terhenti sesaat. Matanya menatap lurus kepada Suto Sinting. Kau mengenal urat setan juga? Kulihat lancang puri bertarung melawan urat setan gara-gara rebutan sebuah pusaka. Urat setan satu perguruan dengan lancang puri, tapi beda masa. Urat setan sudah pergi dari perguruan dan diusir oleh resi demang sudra, lalu beberapa saat barulah sang resi mengangkat murid lagi yaitu lancang puri. Jika mereka berebut pusaka, pastilah pusaka peninggalan gurunya itu. Kalau begitu, pusaka tersebut adalah kitab, dan kitab itu sekarang ada di tangan lancang puri. Buktinya logo diperintahkan siluman tujuh nyawa untuk merebut kitab tersebut. Kurasa memang begitu. Tapi sebaiknya kita tak perlu ikut campur karena itu urusan perguruan mereka. Aku setuju. Tapi aku masih merasa heran, mengapalan sang puri harus mengaku sebagai cucu dari pendekta mata lima. Ia sangat sedih ketika mengetahui diara damai lenyap tak berbekas dan lenyap tanda seru angin betina memotong dengan nada heran. Langkahnya terhenti lagi, dan pelingannya menyimak baik-baik cerita dari Suto tentang nasib diara damai dan pendekta mata lima yang bagaikan ditelan bumi setelah reruntuhan itu terbungkus asap kuning. Wajah cantik berkesan ganas itu menjadi tegang. Kecemasan tersembunyi di balik sikap diamnya itu. Lalu, ia segera berkata, kalau begitu kita harus lekas-lekas tiba di biara gentah. Mungkin hal itulah yang diterima firasat tersiulung dading sebagai firasat tak baik tentang kedua biara tersebut. Gerak langkah mereka kian dipercepat, sepertinya sangat terburu-buru. Ternyata dalam waktu lebih singkat lagi mereka sudah sampai di lembah canang. Tetapi mereka sama-sama tertegun bengong mencari biara gentah. Mereka berdiri di atas tanah lapang berumput tipis tanpa pohon kecuali di tepian jauh sana. Wajah angin betina kian menampakkan kecemasannya. Hilang tanda seru gumam Suto Sinting seperti bicara pada diri sendiri. Tak mungkin. Ku rasa kita salah alamat. Tidak, angin betina. Aku ingat betul, disinilah letak bangunan biara gentah berdiri. Aku masih ingat patokannya, yaitu, tiga pohon pinang tinggi yang tumbuh di kaki bukit itu. Tiga pohon pinang tinggi itu tumbuh tepat membentuk garis lurus dengan pintu gerbang biara tersebut. Dan disinilah letak garis lurus itu, angin betina. Ya, jawab angin betina pelan sekali dengan wajah tegang. Berarti nasib pendeta jantung dewa dan biaranya sama persis dengan nasib pendeta meter lima dan biaranya juga. Maksudmu, seseorang telah membantai habis penghuni biara beserta pendeta jantung dewa, lalu orang itu memusnahkan reruntuhan dan korbannya dengan kerus seperti yang kulihat di biara damai itu? Tepat. Ku rasa begitu. Lalu, menurutmu siapa yang melakukan pemusnahan seperti ini? Bingung juga menjawab pertanyaan itu. Angin betina hanya diam sambil matanya memandang ke sana-sini dengan tegang, ia sedang berpikir, siapa pelakunya? Dan pada saat hening itu, tiba-tiba logo berkata kepada Suto, aku mendengar suara orang merintih di kejauhan sebelah utara sana. Orang merintih? HMMM, mari kita periksa, logo Suto Sinting dan logo bergerak ke arah utara. Angin betina masih terpaku heran di tempat berdirinya, ia hampir-hampir tak percaya melihat bangunan biara sekokoh dan sebesar itu bisa lenyap dengan ajaib sekali. Tak bisa dibayangkan ilmu apa sebenarnya yang dipergunakan untuk melenyapkan bangunan sebesar itu bersama para penghuninya? Apakah para penghuninya dibunuh dulu semuanya, baru dilengapkan? Angin betina bergegas menyusul Suto dan logo. Ternyata kedua orang itu telah menemukan seorang korban yang terjepit di sela-sela dua batu. Entah terjepit secara tak sengaja atau memang sengaja bersembunyi di dua batu besar lalu tak bisa keluar karena dadanya terluka parah, yang jelas orang itu masih hidup. Dilihat dari pakaiannya yang serba kuning dan kepalanya polos tanpa rambut, orang berusia sekitar 40 tahun dan bertubuh kurus itu pasti murid dari biara gentah yang sempat larikan diri. Luka di dadanya itu menghitam bekas sorahan pedang atau senjata tajam lainnya. Luka itu tidak hanya menghitam, namun juga membusuk sehingga tumbuh belatung yang merayap ke sekitar luka, bagaikan menggerogoti sisa daging yang masih ada. Keadaan orang itu sudah parah. Sangat pucat, menyerupai kertas putih. Tapi Suto Sinting segera menuangkan tua ke mulut orang itu, meminumkannya beberapa teguk. Logo diperintahkan menyingkirkan salah satu batu besar yang menghimpit tubuh kurus itu. Orang tersebut akhirnya berhasil diangkat dari celah-celah dua batu besar, ia dibaringkan di bawah pohon. Tapi keadaannya bukan semakin sembuh namun semakin parah. Napasnya tersengal-sengal dengan mati mulai terbeliak-beliak. Ia hanya sebutkan kata, kitab. Lorong zaman, dicuri, orang. Wajah angin betina tersentak kaget dan kian tegang. Padahal kitab itulah yang membuatnya ingin masuk ke perguruan salah satu dari dua pendeta kakak beradik itu. Ia ingin pelajari isi kitab Lorong Zaman. Mengapa ia menjadi bertambah parah setelah minum tuaku Gumam Suto seperti bicara pada diri sendiri? Rupanya Gumaman itu sempat didengar oleh si sakit, dan si sakit berkata terputus-putus. Aku telah bersumpah tidak akan minum tuak lagi. Jika aku minum tuak, maka aku akan mati. Dan sekarang aku meminumnya. Ya ampun tanda seru. Maafkan aku, aku tidak tahu kalau kau punya sumpah seperti itu. Maafkan aku kata Suto penuh sesal karena telah meminumkan tuaknya dengan maksud mengobati orang tersebut. Tetapi justru orang tersebut sekarang menghembuskan napas terakhirnya tanpa memberi penjelasan siapa orang yang datang menyerang Jara dan mencuri kitab Lorong Zaman. Angin betina diam dalam keadaan murung di kejauhan sana. Suto sinting tahu, angin betina sangat kecewa. Sebab ketika ia utarakan maksudnya kepada Suto untuk menjadi murid salah satu dari kedua pendekta itu, Suto sarankan agar angin betina tinggalkan jalan sesatnya. Dan ternyata wanita itu sudah menuruti kata-kata Suto. Ia tidak lagi menjadi tokoh silat beraliran hitam, ia bahkan menjadi prajurit di Istana Muara Singa, kepala pengawal ratu dan termasuk orang andalan Ratu Galuh Pus Panagari. Tapi keinginannya untuk pelajari isi kitab Lorong Zaman cukup besar, sehingga ia mengundurkan diri dari jabatan itu dan ingin bergabung dengan salah satu pendekta kakak beradik itu. Sebelumnya ia perlu meminta saran kepada Resi Wulung Gading, tapi justru Resi Wulung Gading menyarankan agar angin betina selekasnya datang ke biara genta, karena firasat Sersi mengatakan ada sesuatu yang membahayakan biara genta. Karnanya angin betina segera menuju ke biara genta dan bertemu Suto di perjalanan tadi. Kitab Lorong Zaman itu ternyata telah dicuri oleh seseorang. Biara genta dan biara damai telah lenyap bagaikan tak pernah ada di permukaan bumi. Semua penghuninya ikut lenyap kecuali seorang korban yang baru saja menghembuskan napas terakhir. Hati angin betina sangat sedih memendam kekecewaan. Padahal kitab Lorong Zaman itu mempunyai ilmu yang istimewa dan sangat menarik untuk dipelajari. Kitab itu yang membuat seseorang bisa mempunyai ilmu tembus waktu sehingga bisa melompat ke kehidupan masa lalu atau masa mendatang. Siapa pencurinya? Lancang Puri kah? Tapi sehebat itukah ilmu Lancang Puri pikir angin betina dalam kesendirian? Enam pelarian Lancang Puri tertahan karena rubuhnya dua pohong menghadang langkahnya. Beruk, Gusraak. Andai saja Lancang Puri tidak hentikan langkah secara mendadak, tubuhnya akan tertimpa dua pohon yang tumbang dari kanan kirinya. Secepat kilat Lancang Puri sentakan kaki, melenting ke atas dan bersalto mundur dua kali. Muk, muk, jelek. Hati perempuan itu mulai curiga, dan kecurigaannya ternyata benar. Umbangnya pohon itu disebabkan oleh seseorang yang pasti sudah dikenalnya. Orang tersebut tak lain adalah si urat setan. Wajah tuanya muncul dari sisi kiri dengan tenang dan dingin. Tapi Lancang Puri tampak sedikit tegang. Tidak setenang waktu berhadapan di petilasan darah damai itu. Kali ini kau tak bisa menyangkal anggapanku lagi, Lancang Puri. Kulihat sendiri darah gentah telah kau lenyapkan bersamanya gandrik, bibimu. Tentunya kitab lorong zaman telah ada di balik jubahmu itu. Sambil berkata demikian, urat setan melangkah tenang dekati Lancang Puri hingga jaraknya mencapai tiga tombak. Lancang Puri memandang sengit kepada urat setan. Mulutnya masih terbungkam dengan sikap berdiri sedikit merenggang. Demi keselamatan nyawamu, Lancang Puri, sebaiknya serahkan saja kitab pusaka itu padaku. Kitab itu tidak ada padaku. Kalau kau menginginkannya, kejarlah bibiku yang menuju pulau lanang itu. Aku bukan anak kecil yang mudah kau bodohi, Lancang Puri. Jika kitab itu ada pada bibimu, kau tak akan beritahukan hal itu padaku. Jadi, aku semakin yakin bahwa kitab pusaka itu ada padamu. Kau tak akan memperoleh apa-apa jika mendesaku. Mungkin malah akan memperoleh celaka yang membuatmu menyesal seumur hidup, urat setan. Mete urat setan memandang penuh selidik. Dilihatnya Lancang Puri tidak membawa benda apapun. Tapi urat setan masih curiga dengan keadaan di balik jubah putih Lancang Puri. Setidaknya kitab itu disembunyikan di pinggang belakang, pikirnya dengan mulut terkatup rapat. Aku harus bisa memastikan adakah sesuatu di pinggang belakangnya itu. Sesaat kemudian, urat setan perdengarkan suaranya, Jika kau masih bersikeras sembunyikan kitab itu di pinggang belakangmu, maka aku pun tak akan ragu-ragu lagi untuk mengakhiri riwayat hidupmu, Lancang Puri. Gertakanmu tidak membuatku ciut nyali, urat setan. Bertindaklah sekehendak hatimu, aku akan melayani dengan tanpa ragu pula. Keparat kau geram urat setan mulai tak bisa bersabar lagi. Tiba-tiba tubuhnya tersentak maju dan melayang di udara. Wut! Lancang Puri tidak menghindar, melainkan justru menyambut serangan itu dengan gerakan melesat ke depan, kedua tangannya siap dihantamkan lawan. Wut! Plak, 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 dua R. Beradu kecepatan pukulan tangan di udara menghasilkan bunyi ledakan yang membuat mereka sama-sama terpental. Bunyi ledakan tadi terjadi ketika telapak tangan mereka beradu dan memercikan sinar merah terang. Rupanya mereka sama-sama pergunakan jurus serupa dan mempunyai kekuatan yang seimbang. Perpaduan dua jurus serupa hanya membuat tubuh mereka sama-sama terpental tanpa luka sedikitpun. Dalam kejap berikutnya, mereka sudah sama-sama terpental berdiri sigap dan siap lakukan serangan berikutnya. Urat setan mengambil sikap berdiri tegak, kedua kakinya merenggang dan sedikit merendah. Lalu kedua tangannya bertelapak mengembang, tapi ibu jarinya terlipat sementara jari-jari lainnya merapat lurus. Kedua tangan itu berada di masing-masing pinggang dalam keadaan telapakannya terbuka ke atas. Dengan sentakan tak bernapas, kedua telapak tangan itu disodokan lurus ke depan, namun tak sampai membuat sikunya tegak. Suut. Klap, klap. Dua sinar merah lebar melesat dari kedua tangan tersebut. Sebelum mencapai pertengahan jarak, sinar itu bergabung menjadi satu dan membentuk wujud gumpalan asap merah membara sebesar bola. Gumpalan sinar merah membara itu melesat lebih cepat lagi ke arah sasaran. Lancang puri segera berlutut satu kaki. Kemudian tangan kanannya membentuk cakar dan disentakan di atas kepala. Dari tengah cakar itu melesat sinar hijau lebar membentuk piringan. Penampang sinar itulah yang bagaikan tangan raksasa menangkap bola asap merah membara. Zlu ublik. Sinar hijau menggulung gumpalan asap merah sesaat. Kejap berikutnya kedua sinar yang bertarung sendiri itu sama-sama meledak. Belegaar. Ledakan itu melepaskan angin badai ke berbagai arah. Menghentak begitu kuatnya, sehingga tubuh aurat setan terlempar membentur gundukan batu cadas di belakangnya, sedangkan tubuh lancang puri buru-buru tiarap, namun terdorong pula oleh hembusan angin membadai hingga ia bagaikan diseret dari belakang. Untung kedua kakinya segera menemukan akar pohon yang menonjol besar, sehingga ia bisa bertahan menghadapi dorongan angin badai itu. Beru-uk. Bla'am. Dua pohon tumbang lagi karena dihempas angin badai yang keluar dari ledakan dua sinar tadi. Lancang puri tidak pedulikan tumbangnya dua pohon itu. Ia cepat-cepat berdiri dan berlari menuju lawannya sambil mencabut pedang. Seraang. Wut. Tubuhnya melompat ketika berjarak lima langkah dari si urat setan yang baru saja berdiri. Pedang pun ditebaskan dengan gerak tipuan ke arah pundak kiri lawan. Muus. Selaap. Urat setan bagai menghilang seketika. Pedang itu mengenai tempat kosong. Sedangkan urat setan tahu-tahu sudah berada di belakang lancang puri. Sebuah pukulan tangan kanan yang menyodok ke depan dilakukan dengan kaki menghentak ke bumi. Jeluk-uk. Dan tiga pisau terbang melesat dari tangan itu, bagaikan keluar dari dalam kain jubah yang membungkus lengannya secara longgar itu. Selaap. 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 Punggung lancang puri menjadi sasaran paling empuk bagi tiga pisau terbang itu. Sayang sekali seberkas sinar lurus lebar meluncur dari arah samping berbentuk seperti bambu tanpa ruas. Sinar hijau tua itu menghentam tiga pisau terbang tersebut. Prak. Belaar. Tiga pisau terbang hancur menjadi berkeping-keping, menyebar ke arah samping. Tak satu pun bagian kepingan itu yang kena tubuh lancang puri. Perempuan itu cepat balikan badan dan sedikit terperanjat setelah mengetahui bahwa dirinya tadinya ris mati jika tidak tertolong oleh melesatnya sinar hijau tua itu. Ia segera berpindah tempat dengan satu lompatan menyamping. Keadaannya sekarang sedikit terhadang gugusan batu cadas. Urat setan dongkol sekali. Semestinya ia sudah bisa membunuh lancang puri, tapi karena ada yang ikut campur dalam pertarungannya, maka lancang puri masih berdiri tegar di depannya. Bahkan perempuan itu kini sudah berada di atas gugusan batu cadas dengan pedang tergenggam penuh tantangan. Jubahnya yang putih melambai-lambai tertiup angin. Laknat. Busuk. Siapa yang berani ikut campur urusanku, hah teriak urat setan dengan berang sambil matanya memandang ke sana sini, bagai tak pedulikan keadaan lancang puri yang bisa menyerangnya sewaktu-waktu itu. Tiba-tiba dahan pohon yang tepat berada di atas kepala urat setan itu patah dalam keadaan meruncing. Ujung runcingnya meluncur ke bawah bagaikan ingin memantek kepala urat setan. Krak. Buust. Urat setan sigap, ia segera berguling ke samping dan cepat cabut-cambutnya dari pinggang. Dengan satu kaki berlutut ia lecutkan cambuk itu ke arah dahan besar yang meluncur ke bawah itu. Taar. Dahan tersebut terkena cambukan satu kali, pecah menjadi serpihan-serpihan sebesar kelingking. Siapa yang membantuku? Tak kulihat gerakan orangnya pikir lancang puri. Yang jelas jurus itu bukan milik Bibi Gandrik. Gaya menyerangnya tidak menyerupai penyerangan Bibi Gandrik. Pasti ada orang lain. Apakah pendekar tampan itu yang menolongku? Ah, aku jadi serba salah kalau berhadapan dengan Suto, si pendekar tampan itu. Terdengar seruan urat setan yang sudah semakin marah itu, keluar kau, bangsat. Maju ke depanku kalau kau ingin menjajal ilmuku. Dari semak belukar muncul sesosok tubuh berbadan tegap dan berparas tampan. Lancang puri sempat terkejut melihat kemunculan orang itu. Hatinya mulai membatin, celaka. Pemuda itu lagi. Dia pasti masih terkena pengaruh racun eid dan cumbuku. Dewa rayu sengaja tampahkan diri dan dekati gugusan batu cadas tempat berdirinya lancang puri. Tapi pandangan matanya tertuju ke arah urat setan. Pemuda yang masih dalam pengaruh racun eid dan cumbu itu sudah dalam keadaan tidak serapi dulu. Kain bajunya membuka hingga menampakkan dadanya yang bidang. Letak sabutnya pun tidak mengikat baju lagi. Letak ikat kepala dari lempengan perak pun sudah tidak lurus dan rapi seperti semula. Ia tampil dalam keadaan kusut, seperti orang tidak tidur dua hari dua malam. Bocah edan. Jangan coba-coba menjadi satria di depanku kau geram urat setan dengan mata memandang lurus penuh kemarahan. Cambuknya masih tergenggam di tangan kanan dan siap lecut kapan saja dibutuhkan. Dewa rayu tidak banyak bicara. Matanya memandang lancang puri yang ada di atas gugusan batu. Sekejap saja ia memandang, lalu pandangan itu ditujukan kepada urat setan, dan suaranya terdengar lantang penuh pada permusuhan. Aku tak peduli akan menjadi satria atau menjadi setan seperti kau, Pak Tua. Tapi kuingatkan satu kali saja, jangan ganggu kekasihku itu jika kau ingin panjang umur dan cepat dapat jodoh. Bangsat. Kusinkirkan penghalang ini dengan jurus cambuk ular kadut. Terimalah, bocah bodoh. Ha-ha-ha. Cepat-a-ar. Cambuk melecut di udara, ujungnya melepaskan sinar merah bagaikan kawat berkelok-kelok. Sinar merah itu bergerak cepat mirip gerakan seekor ular terbang. Ketika sudah dalam jarak dekat, barulah Dewa Rayu melompat dan bersalto ke belakang, lalu kedua tangannya meliuk bagai memutar pergelangan tangan dan menyentak ke depan pada saat telapak tangan menghadap ke depan. Wut. Klaap. Sinar hijau tua terlepas dari telapak tangan tersebut. Kedua sinar bergabung membentuk wujud seperti sebatang bambu tua. Sinar itu menghantam sinar merah berkelok-kelok bagaikan ular. Zra'asp. Tak ada bunyi ledakan apapun. Tetapi kedua sinar itu sama-sama berhenti di udara. Sinar merah yang lebih kecil bagaikan mendekam di dalam sinar hijau. Dewa Rayu terkesiap memandangi sinar hijaunya tidak pecah dan tidak bergerak lagi, diam di udara dengan gerakan-gerakan kecil seperti sedang mengunyah sinar merah. Tetapi mendadak sinar hijau itu bergerak berkelok-kelok pula seperti ular dan melesat menuju Dewa Rayu. Melihat sinar hijaunya yang ditumpangi sinar merah kecil tadi bergerak ke arahnya, Dewa Rayu segera sentakan kaki hingga tubuhnya melenting di udara. Wut. Kakinya segera menjejak sebatang pohon, dan tubuhnya menjadi meluncur dras ke arah ulat setan. Sementara itu sinar hijau berkelok-kelok kembali diam di tempat, bagai mencari ke mana arah kepergian mangsanya. Pedang dicabut dari pinggang Dewa Rayu. Seraal. Tubuhnya yang meluncur bagaikan terbang itu segera dihadang oleh cambuk urat setan. Cambuk itu dilecut kes satu kali dengan satu hentakan suara keras. Ha-ha-ha-ha-ha-taar. Ujung cambuk keluarkan sinar merah lagi seperti ular terbang. Tapi kali ini Dewa Rayu kibaskan pedang ke samping, dan sinar merah itu menyambar ujung pedang, lalu memantul ke arah ulat setan menjadi tiga sinar memanjang berwarna merah berkelok-kelok. Zeraasap. Tiga sinar merah yang memanjang tiada putus dari ujung pedang tersebut menghantam tubuh si ulat setan. Traat. Duaar. Tubuh ulat setan yang bermaksud menghindar menjadi terjungkal bersama cambuknya. Kaki kirinya terbakar, api menyala membungkus kaki itu. Tapi dengan satu kali hembusan nafas tenaga dalam berhawa dingin, api itu padam kembali. Puyuh. Sedangkan pedang Dewa Rayu masih memancarkan kilatan-kilatan cahaya merah kecil-kecil dan memanjang. Sebenarnya cahaya itu akan diarahkan kembali ke tubuh si ulat setan. Tetapi sinar hijau besar yang berkelok-kelok karena ditumpangi sinar merah pertama tadi sedang meluncur ke arah Dewa Rayu. Mau tak mau pemuda tampan itu mengarahkan percikan tiga sinar dari ujung pedangnya. Traat. Blaar. Kini sinar hijau itu meledak dengan dasyat. Gelombang ledaknya menghentak dan menaburkan hawa panas yang tinggi. Kulit pohon mengelupas dan dedaunan menjadi keriting karena hawa panas itu. Sedangkan tubuh Dewa Rayu cepat-cepat bersembunyi di balik batang pohon besar yang juga ikut terkelupas kulitnya di bagian yang mengarah keledakan tadi. Sedangkan urat setan sempat berlompatan penuh makian menghindari hawa panas yang menyengat kulit tubuhnya. Bocah edan. Jurus apa yang digunakan itu rutuk urat setan sambil berlindung di balik pohon besar juga. Ketika gelombang hawa panas silang, kedua tokoh yang bertarung itu sama-sama keluar dari pohon. Tapi pedang Dewa Rayu yang terbuat dari logam kuningan mengkilap mirip emas itu masih memercikan tiga larik sinar berkelok-kelok. Pedang itu tetap terangkat lurus dan tiga sinarnya menjilat bumi sekitar tempatnya berpijak. Lancang Puri ternyata sudah lenyap dari atas gugusan batu cadas. Tentunya kesempatan itu dipergunakan untuk melarikan diri daripada harus melayani pertarungan dengan urat setan. Melihat hilangnya Lancang Puri, urat setan sempat terperanjat, lalu dilihatnya teriakan perempuan itu sudah berada di tempat yang jauh, menyelinap di sela-sela jajaran pohon hutan. Lancang Puri! Jangan lari kau! Tunggu teriak urat setan sambil bergegas melarikan diri mengejar Lancang Puri. Tetapi Dewa Rayu berkelebat dengan gerakan saltonya dan tahu-tahu sudah menghadang jangkah urat setan. Tak kuizinkan kau mengejar kekasihku, Pak Tua. Ku rajang habis tubuhmu kalau tak mau minggir dari depanku, bocah dungu sambil cambuknya siap-siap mau dilecutkan. Tapi Dewa Rayu tak merasa takut sedikit pun. Pedangnya yang masih memercikan tiga larik sinar kecil menjilat-jilat bumi itu segera ditebaskan ke depan. Wut! Seraat! Tiga sinar merah menyambar tubuh si urat setan. Namun orang itu mampu bergerak cepat bagaikan menghilang, tahu-tahu sudah berada di belakang Dewa Rayu. Ia melecutkan cambuknya di udara dengan kibasan tangan bolak-balik. Ujung cambuk itu melecut berkelok-kelok dan menaburkan sinar-sinar merah kecil. Tar, 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 tar. Hujan sinar merah kecil mirip gerakan ular ganas segera menyerang Dewa Rayu. Jumlah sinar tersebut lebih dari 20 larik berukuran masing-masing satu atau dua jengkal panjangnya. Dewa Rayu sempat kebingungan menghindari sinar merah sebanyak itu. Ujung pedangnya sudah tak bisa menyerap sinar itu lagi karena tiga larik sinar masih memercik dari ujung pedang tersebut. Dalam keadaan terdesak seperti itu, sesosok tubuh tiba-tiba menyambar Dewa Rayu dari arah belakang. Wut! Tubuh Dewa Rayu bagaikan diajak terbang ke tempat seberang, sementara hujan sinar merah segera mengejar ke arah seberang juga. Sinar-sinar itu bergerak bagai rombongan ular terbang yang tak mau biarkan lawan atau mangsanya lolos dari pengejaran. Orang yang menyambar tubuh Dewa Rayu itu segera sentakan tangan kanannya, dan gumpalan asap hitam bagaikan awan mendung menyembur dari telapak tangan itu. Kian lama kian tebal dan menyergap rombongan sinar merah yang menghujani Dewa Rayu tadi. Kejap berikutnya, terdengar gelegar ledakan yang cukup dasyat sempat membuat tanah bergetar hebat, belegaar. Beberapa pohon yang tumbang tak dihiraukan oleh mereka. Bagian tanah yang retak pun tak diperhatikan lagi. Kini sasaran orang yang menyambar Dewa Rayu adalah urat setan. Dipandanginya urat setan dengan mati angker penuh gairah untuk membunuh. Jahanam kau, harimu jantan. Rupanya kau ingin ikut modar juga dengan bocah dungu itu, hah. Harimau jantan tertawa terkikikikik. Hik, 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 hik. Tawanya itu mirip kuntilanak, sehingga Dewa Rayu menjadi terheran-heran memandangi orang yang menyambarnya itu. Harimau jantan berkata kepada Dewa Rayu dengan suara perempuannya. Diamlah di sini, biarku hadapi si urat setan. Lihatlah bagaimana membunuh urat yang hidup dengan liar Hik, hik, hik lalu tangannya sempat mencubit pipi dewa rayu dengan gemas Ih, 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 gantengnya ia melenggok manja Tapi tiba-tiba tubuhnya melesat cepat Walau gemuk, namun mampu berkelebat secepat daun kering diterbangkan angin badai WS, mati kau, urat setan teriaknya dalam suara kecil dan golok pun dicabutnya Golok itu segera berkelebat menebas ke depan pada saat cambuk hitam kemerahan itu mau melecut tubuhnya Traak, cambuk melilit di mata golok putih Dan golok itu tiba-tiba bersinar membara warna merah, bagaikan terpanggang api Harimau jantan menyentakan ke samping Wut, tes Tapi cambuk itu putus seketika Urat setan terbelalak melihat cambuknya putus Hiya ah ah pekek harimau jantan dengan sentakan tangan kiri yang membentuk cakar harimau Dari tangan kirinya keluar asap hitam seperti tadi Namun sebelum menjadi gumpalan besar sudah dihantam oleh pukulan tenaga dalam urat setan Belaar Pukulan tanpa sinar itu justru menghasilkan sinar ledak warna putih ketika membentur asap hitamnya harimau jantan Dewa rayu yang telah memasukkan pedang kesarungnya segera berkelebat pergi ke arah pelarian lancang puri Aku tak bisa berpisah terlalu lama denganmu, kasih Lancang puri Peluklah aku, saya aang serunya sambil melesat pergi Dan seruan itu didengar oleh kedua tokoh yang sedang bertarung itu Tetapi mereka tak bisa hiraukan dewa rayu karena keduanya saling serang dengan sengit Pada saat itu Suto Sinting tiba di tempat tersebut bersama Logo Ia berpencar dengan angin betina untuk mencari lancang puri yang diduga keras telah mencuri kitab lorong zaman Pendekar mabuk menahan gerakan langkah Logo dan menyuruh Logo bersembunyi di balik dua pohon yang tumbuh merapat itu Siapa mereka tanya Logo? Urat setan dan harimau jantan Keduanya punya dendam yang harus diselesaikan secara jantan Tapi aku sanksi apakah harimau jantan itu benar-benar jantan Sebab gerakannya seperti gerakan seorang putri raja memainkan jurus golok dengan gemulai Apakah aku perlu turut campur? Jangan, Logo Itu bukan urusan kita Kita tonton saja seperti apa keunggulan jurus mereka Kata Suto Sinting dengan Matla, tertuju ke arah pertarungan Gerakan harimau jantan memang lebih mirip gerakan silat seorang wanita malu-malu kucing Kadang ia berlindung di balik pohon dan menampakkan kepalanya sambil tersenyum-senyum malu tapi kejap berikut tangan kirinya melepaskan pukulan tenaga dalam yang bergerak dengan cepat Wut! Jiz! Pukulan itu terkena telak di dada urat setan, sukar ditangkis dan dihindari Uuhuk urat setan terbungkuk, dadanya terasa mau jebol Namun ia segera sigap kembali dan membalas dengan melepaskan pukulan jarak jauh Klap, klap, klap Tiga sinar merah berbentuk tiga pisau terbang melesat ke arah harimau jantan Tapi tiga sinar itu mampu dipatahkan dengan kibasan goloknya yang bergerak cepat nyaris tak terlihat kecuali kilatan cahaya logamnya terkena pantulan sinar matahari Harimau jantan akhirnya memutar tubuh bagaikan sedang menari, dan goloknya dilemparkan pada saat tubuh berputar Lemparan golok itu sama sekali tidak diduga-duga oleh lawan, sehingga urat setan terperanjat, tahu-tahu ulu hatinya telah ditancap oleh golok tersebut Jeruuk Ak-ahuk metu urat setan mendulik, kaku sebentar, lalu tumbang dalam keadaan tengkurap Beluus Tentu saja golok itu semakin menembus tubuhnya karena membentur tanah Goblok, goblok, goblok seru harimau jantan dengan langkah melengguk-lengguk dekati urat setan Sudah tahu golok ada di depannya kok jatuhnya ke depan Uuhah, payah Lain kali pakai care sendiri kalau mau jatuh, biar, lo, sudah mati katanya sambil menggulingkan tubuh urat setan yang tidak bernapas lagi itu Ya, ampun, mau mati kok tidak bilang dulu Kalau begini aku tidak bisa titip pesan sama nenek moyangku di alam bakah sana Ah, masa bodohlah golok pun dicabut dengan gerakan gadis ganjen mencabut sesuatu dengan jijik Eh, kemana tadi si tampan berkumis tipis? Aduh, pasti bersembunyi cari tempat untukku HMM, awas nanti kalau tertangkap, ku sekap dia semalam suntuk, biar tahu rasa bagaimana nikmatnya bercumbu denganku Hik, hik, hik Harimau jantan pergi searah dengan kepergian Dewa Rayu Arah yang diambil secara untung-untungan itu membuat Suto Sinting berkerut dahi dan berkata, pasti yang dimaksud si Dewa Rayu HMM, mau diapakan anak muda itu? Tujuh pengejaran Dewa Rayu tanpa disengaja berhasil menemukan lancang puri Sebenarnya Dewa Rayu sudah salah langkah, salah arah, tapi justru arah yang dituju itu adalah jalan pintas menuju jalanan yang dipergunakan lancang puri Maka ketika Dewa Rayu melihat lancang puri berlari dari arah samping kanannya, ia segera mendaki bukit cadas yang tak seberapa tinggi itu dan melompat turun dengan gerakan bersalto tiga kali Muk, 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 jelek Kedua kaki pemuda tampan yang terpengaruh racun e dan cumbu itu mendarat di tanah dengan sigap Tepat ketika itu kaki lancang puri mencapai tanah di sampingnya Langkah perempuan itu pun terhenti dengan suara dengus kedongkolan melalui lubang hidungnya yang manjung itu Sial! Ketemu dia lagi gerutunya dalam hati Lancang puri, mengapa kau tinggalkan aku, sayang rayu pemuda tampan setengah gila itu? Dekatlah aku, pelukiah aku erat-erat Kalau kau tak mau, biarlah aku memelukmu, sayang Dewa Rayu mendekat dengan kedua tangan merentang siap memeluk Namun lancang puri tiba-tiba hantamkan telapak tangan kanannya ke dada Dewa Rayu Dekat! Pergi kau dan jangan ganggu aku lagi bentaknya Dewa Rayu dia membagaikan patung dengan kedua tangan masih merenggang seperti hendak memeluk Matanya tak berkedip, mulutnya terkatup rapat Tetapi dari mulut itu segera merembas keluar leluhan darah kental warna merah segar Pukulan di dadanya telah membuat luka di bagian dalam Luka itulah yang menyemburkan darah naik ke mulut dan membuat pandangan mat mulai kabur Pemuda yang sudah kasmaran itu akhirnya limbung ke samping Namun ia masih berusaha untuk tetap berdiri dan bersuara parau Lancang puri, ciumlah aku seperti kemarin Ciumlah dengan penuh cinta, sayangku sambil ia berusaha mendekat Lancang puri semakin benci melihat lelaki yang terlalu mudah mengobral rayuan Maka ditendangnya dada pemuda itu dengan tendangan lurus ke depan, ujung kakinya menyodok ulu hati Dewa Rayu Wut! Duh! Eeeh Dewa Rayu terpekik tertahan Tendangan itu bukan sembarang tendangan Tenaga dalam disalurkan melalui kaki Sehingga tak heran jika tendangan itu mampu membuat tubuh Dewa Rayu tersentak naik Darahnya kian mukrat dari mulut Matanya mulai terbeliak-beliak Pertanda nyawa mulai siap-siap pergi dari raga tampan itu Namun tiba-tiba sekelebat bayangan berjubah hitam melintas dan menyambar tubuh Dewa Rayu Wut! Dalam waktu sekejap tubuh pemuda itu sudah ada di pundak orang tersebut Terkulai lemas di pundak itu Kalau tak suka, jangan bunuh dia Biar ku rawat di Pulau Lanang Bibi tanda seru Aku membutuhkan dia sebelum purnama tiba Jika itu kehendak Bibi, silahkan saja Aku tak akan mengganggunya lagi Cepat ke pantai, ambil kitab itu di sana Pada tempat yang sudah kujanjikan Aku akan langsung menuju Pulau Lanang bersama pemuda ini Sepasang matu yang mengintai dari balik celah batu hanya membatin Oh, kitab itu ada di pantai Sebaiknya aku ke sana sekarang juga Tapi, di sebelah mana kitab itu disembunyikannya? Pantai itu luas, tak mungkin aku harus menggali pasir pantai seluas itu Si pengintai menjadi tertarik dengan kemunculan orang gemuk berpakaian serbah hijau itu Rupanya si pengintai mengenali orang gemuk berwajah hangker Sehingga ia membatin, harimau jantan Apakah ia juga ikut merebutkan kitab pusaka itu? Suara kartu kusir yang menjuluki dirinya harimau jantan terdengar cempreng dan kecil Mirip seorang istri yang cerwet Matanya memandang ke arah Nyai Gandrik yang memanggul tubuh Dewa Rayu dan hendak dibawanya pergi Hei, Gandrik! Mau dibawa kemana si tampan itu? Dia bagianku Lepaskan dia, biar ku dekap semalam suntuk baru ku berikan padamu, Gandrik Hancurkan mulut kotor itu, lancang puri perintah Nyai Gandrik dengan nada tegas dan berkesan bengis Lancang puri hanya anggukan kepala tipis Lalu ia biarkan bibinya pergi membawa Dewa Rayu yang terluka parah Hei, tunggu! Kurusuh meletakkan pemuda itu kok malah dibawa lari Gandrik! Gandrik! Aduh, itu orang kenapa jadi tuli, ya? Wut! Harimau jantan yang banci itu segera melesat mengejarnya Gandrik yang berlari cepat sambil memanggul Dewa Rayu Tapi gerakan harimau jantan terhalang karena serangan tenaga dalam dari tangan kanan lancang puri Tenaga dalam itu melesat tanpa warna dan menghantam rusuk kiri harimau jantan Bu Uge Uuh, harimau jantan mengejang dalam keadaan terlempar dan jatuh berdebam di tanah cadas Ia mengerang sejenak dengan wajah menyeringai Sementara itu Nyai Gandrik sudah semakin jauh dalam pelariannya Kalau kau nekat mengejar bibiku, kau akan lebih menderita lagi Harimau banci kata lancang puri yang sudah mengenal lelaki itu Bibimu mencuri kekasihku kata harimau jantan sambil berdiri Aku sedang naksir pemuda itu, tapi dibawanya lari Tentu saja aku marah Mengapa kau melarangku mengejarnya? Dewa Rayu akan menjadi obat bagi bibiku Kau jangan mengganggunya lagi Karilah pria lain yang pantas menjadi pasangan cinta edanmu itu Kartokusir Aku tidak mau Aku kepingin pemuda itu Kalau kau masih nekat mengejar bibiku Aku terpaksa bertindak lebih kasar lagi padamu Kartokusir Eh, kau kira aku takut padamu Kau kira aku takut Ia sambil mulutnya maju Dimonyong-monyongkan dengan genit Ia meliup ganjen dengan bersungut-sungut Lalu bibirnya mencos sana-sini ketika berkata Biar kamu muridnya resi demang sudra Aku tak gentar melawanmu Kecantikanmu pun tak sebanding dengan kecantikanku Bagaimanapun juga lelaki akan mengatakan aku lebih hayu, lebih manis darimu HMMM Kusosor baru kapok kau Kemudian harimau jantan nekat berlari mengejar Nyai Gandrik Tetapi lancang puri segera lepaskan pukulan seperti tadi dan tepat kenai punggung harimau jantan Buuh! Gasel uuk! Harimau jantan tersungkur ke tanah Eh, copot! Arahuh pekiknya bernah dan genit-genit menjijikan Hampir saja kumisnya menyapu tanah kalau kedua tangan tak segera bertumpu dan menyentak naik dengan cepat Tak heran jika dalam sekejap kurang ia sudah berdiri dan berpaling kepada lancang puri Orang itu walaupun berbadan gemuk, tapi kelincahannya melebih orang yang berbadan kurus Kurang ajie yaar umpatnya dengan bibir miring tajam hampir mirip gagang centong nasi Tindakanmu sudah keterlaluan, lancang puri Aku harus memberi pelajaran baru untukmu Hiyaaah Harimau jantan melompat dan menerjang lancang puri Oleh perempuan itu terjangan tersebut justru disambut dengan terjangan lebih cepat lagi Tubuh mereka saling beradu di udara Beruus Des, des Pangkal telapak tangan lancang puri berhasil menyodok dagu harimau jantan dua kali Tetapi kedua tangan harimau jantan pun berhasil mencakar dada lancang puri yang hanya tertutup pinjung sebatas belahan dadanya Bereet Ketika mereka sama-sama terpental dan bangkit berdiri kembali, harimau jantan meludahkan darah dari mulutnya Rupanya mulutnya berdarah karena hantaman telapak tangan lancang puri tadi Dua giginya tanggal, dua lagi hampir ikut rontok, hanya goyang sedikit Sedangkan dada mulut lancang puri menjadi terluka Luka gorsan itu sangat dalam, karena tiba-tiba saja tadi jari-jari kartu kusir yang banci itu dapat keluarkan kuku runcing yang tak begitu tajam, mirip kuku seekor harimau Dengan napas terengah-engah karena menahan sakit di dagunya yang terasa remuk, harimau jantan berkata setelah melihat dada lawannya koyak tiga baris Tak akan ada obatnya Jurus cakar harimau siang akan membusukkan sekujur tubuhmu Sampai tengah malam nanti kau akan mati dalam keadaan membusuk sekujur tubuh tanpa kecuali Racun itu sulit ditawarkan, sama halnya dengan racun eh dan cumbumu itu Hik, hik, hik Jahanam kau, kartu kusir geram lancang puri dengan metu menyipit dendam dan kedua tangan menggenggam kencang Ia merasakan panas luar biasa pada luka-lukanya, namun berusaha ditahannya kuat-kuat Kau akan menjadi wanita terbusuk di dunia Hik, 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 hik Jika kau mau sembuh, kau harus dapatkan kembali pemuda tampan itu untukku Maka aku akan memberikan obat penawar racun cakar harimau siang itu Persetan dengan ucapanmu Ku balas dengan kematianmu, kartu kusir Hiat pedang pun segera dicabut dari sarungnya Seraang Lancang puri memainkan jurus kembangan sebentar dengan menebas-debaskan pedang kesekelilingnya Harimau jantan hanya menyeringai sambil melangkah ke samping Membentuk lingkaran untuk pelajari kelemahan lancang puri Pakailah sepuluh pedang biar hatimu puas Kau tak akan bisa menggoroskan pedang itu ke tubuhku, lancang puri Kau tak akan bisa kalahkan aku Lihat saja jurus pedangku Manusia kotor geram lancang puri makin merasa tersinggung karena ejekan itu Maka dengan cepat ia segera melompat maju dan pedangnya ditebaskan ke samping kanan-kiri Lalu berkelebat miring dari kanan ke kiri Wut WS Tubuh lawan lompat mundur tepat pada waktunya Akibat lompatan mundur itu, pedang lancang puri selalu temui tempat kosong Tetapi harimau jantan sama sekali tak menduga kalau tebasan pedang menyamping itu telah lepaskan sinar kuning melebar dan langsung menyergap dadanya Jela Aap B. Kegah Sinar kuning dari tepian pedang bagaikan menghantam dada dengan sangat kuat Tubuh gemuk berdada keras bagai batu gunung itu tersentak mundur dan terlempar jauh ke belakang Belak Tubuh gemuk itu jatuh terkapar dengan kedua tangan terentang Ak-a-ah suara kecil meraung kesakitan Tapi toh nyatanya harimau jantan masih bisa bangkit berdiri dengan terbatuk-batuk sesaat Dada itu tidak jebol, bahkan membekas merah atau biru juga tidak Hal itu membuat metel lancang puri terkesiap heran Biasanya jurus pedang belerang bisa menjebolkan dada orang Tapi kenapa dada itu masih utuh tanpa luka membekas sedikitpun? Luar biasa lapisan tenaga dalamnya Tanpa lapisan tenaga dalam yang kuat tak mungkin dada itu menjadi sekokoh gunung batu Pikir lancang puri sambil memainkan pedangnya sekadar menunggu saat menyerang selanjutnya Sementara itu, orang yang mengintai dari balik celah batuan cadas itu berkata dalam hatinya Sebaiknya ku tunggu lancang puri pergi ke pantai dan kuikuti secara diam-diam Kalau di aku serang sekarang juga, maka aku tidak bisa mengetahui di mana kitab pusaka itu disembunyikan Suto Sinting dan logo tiba di tempat itu dari arah seberang si pengintai Pada waktu Suto tiba di sana, harimau jantan sedang lakukan serangan dengan goloknya Lompatannya yang menyerupai lompatan seekor harimau menerkam mangsa itu tidak dihindari oleh lancang puri Tetapi tiba-tiba lancang puri sentakan pedangnya ke depan bagai dihujamkan Bertepatan dengan itu, dari ujung pedang melesat jarum-jarum emas yang banyak jumlahnya Zraap Jarum-jarum emas itu menerjang tubuh harimau jantan Golok segera ditebaskan dengan cepat untuk singkirkan jarum-jarum itu Percikan api terlihat saat golok menyala merah dan mementur jarum-jarum emas Tetapi gebasan golok itu tidak mampu menyingkirkan semua jarum yang jumlahnya cukup banyak itu Sebagian jarum ada yang menerjang ke tubuh harimau jantan baik di dada maupun di punda atau tempat lainnya Zraap Ah 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 harimau jantan terpekik lagi Tapi kali ini ia berhasil berdiri dengan tubuh mengejang Tubuh itu akhirnya berlutut, kepala terdongak ke atas menahan sakit Asap mulai keluar dari tubuh itu Tampak perubahannya begitu nyata, tubuh tersebut segera menghitam Rambut-rambut rontok, alis dan kumis yang tebal juga rontok Tak lama lagi kawakan mati hangus seperti para pendeta itu, kartu kusir geram lancang puli tak sadar di belakangnya ada suto dan logo Zraap Pendekar mabuk berkelebat cepat melebih anak panah setelah menenggak tuak sebentar Lalu tubuh yang mengepulkan asap dan nyaris menjadi hangus itu disembur dengan tuak dalam mulut suto Beruus Jurus sembur husada dilakukan oleh pendekar mabuk demi selamatkan harimau jantan dari ancaman mati hangus seperti pendeta metelima itu Kehadiran suto ternyata sempat mengejutkan lancang puli Ia segera memasukkan pedangnya Sementara itu matanya kembali memandangi harimau jantan dan kejadian aneh kembali membuat meta perempuan cantik itu terperanjat heran Tubuh harimau jantan yang nyaris mati terbakar hangus itu berubah menjadi kecoklat-coklatan Kulitnya yang semula mulai mengelupas menjadi terkatup rata kembali Harimau jantan tak jadi mati terbakar hangus, bahkan ia menjadi sehat walau terpaksa terkulai lemas beberapa saat Tapi dilihat dari keadaan kulit tubuhnya, jelas kekuatan api dasyat di dalam tiap jarum mas itu telah mampu dipadamkan oleh semburan tua suto sinting Mengapa kau menolongnya? Dia orang jahat kata lancang puri Suto sinting menjawab diiringi senyum tipisnya Sejahat-jahatnya dia, ku rasa lebih jahat wajah cantikmu, lancang puri Rupanya kau lah yang membunuh pendekta meter lima dan pendekta jantung dewa Lancang puri diam, lidahnya bagaikan keluh sesaat Tapi batinnya berkata, sial, dia sudah mendengar ucapanku tadi Sekarang ganti aku yang diintainya Kemarin dia yang kuintai saat melawan siluman tujuh nyawa Rahasia jurusnya sempat ku ketahui tapi rahasia kekejaanku sekarang justru diketahui olehnya Tentu saja rahasia jurus jarum mas ku juga diketahuinya Apa boleh buat, ku rasa aku harus mengakuinya daripada dia mengecamku sebagai wanita pembohong Ku rasa dengan mengakui perbuatanku, dia punya penilaian baik tersendiri padaku Apakah kau juga yang menenggelamkan kedua biara itu ke dalam bumi? Lancang puri tanya Suto ingin tahu Perempuan cantik itu akhirnya menjawab, tidak Bukan aku yang melenyapkan reruntuhan biara dan para mayatnya Aku hanya membantai mereka karena ingin kuasai ilmu yang ada di dalam kitab lorong zaman Tentang menghancurkan jara dan melenyapkannya itu tugas dari bibiku, Nyai Gandrik Tak ku sangka kau sekejam itu, lancang puri Aku terpaksa melakukannya karena kitab lorong zaman sulit dicuri sebelum kedua pendekat itu mati Berarti tindakanmu itu tidak terpuji Terserah apa anggapanmu Ku butuhkan jurus-jurus di dalam kitab lorong zaman Karena ada sesuatu yang ingin kuambil dari masa lalu guruku Sesuatu apa? Panji-panji mayat Bukan Suto Sinting saja yang berkerudahi Tapi orang yang bersembunyi di celah batuan cadas itu juga berkerudahi Bahkan orang itu berkata dalam hatinya Kalau tak salah, mendiang guru pernah ceritakan tentang pusaka bernama panji-panji mayat Benda itu adalah sebuah bendera Siapa yang membawa benda panji-panji mayat Ia akan menjadi orang yang mampu membangkitkan mayat dimanapun berada dan mempunyai sejumlah pasukan mayat yang tunduk pada perintahnya Konon pusaka panji-panji mayat pernah dimiliki oleh seseorang yang menjadi raja dengan jumlah rakyat terdiri dari orang yang pernah mati Bahkan ilmu orang yang pernah mati itu dapat disedot dan diambil menjadi milik si pemilik panji-panji mayat Tapi, apakah Suto Sinting mengetahui hal itu? Suto Sinting menyimpan pertanyaan dalam hatinya Kini yang dilontarkan adalah pertanyaan lain Apakah kitab itu sekarang ada padamu, lancang puri? Tidak ada jawab lancang puri dengan tegas Jujurlah padaku Kitab itu perlu diselamatkan agar tidak menjadi bahan encaran para tokoh sesat dan dipergunakan untuk keperluan yang dapat mengacaukan kehidupan di muka bumi Kalau kau kehendaki kitab itu juga, sama saja kau kehendaki nyawaku, Suto Bagaimanapun juga aku tak akan berikan kitab itu pada siapapun Ku pertaruhkan dengan selembar nyawaku, Suto Aku tidak menghendaki pertarungan denganmu, lancang puri Tetapi barangkali kau perlu belajar dari pengalaman Aku siap memberimu pelajaran Tantanganmu cukup halus, Suto kata lancang puri dengan tersenyum sinis Tapi percayalah, aku tak akan menghindari tantanganmu Akan kulayani tantangan itu apapun jadinya nanti Pada saat itu Suto Sinting hanya tersenyum, tak mau mengawali serangan lebih dulu Bahkan ia bermaksud membujuk dengan kata-kata saja Tapi mendadak harimau jantan bangkit dan langsung lepaskan serangan jarak jauh berupa sinar biru dari telapak tangannya Kelahap Lancang puri tangkas dan sigap Ia segera kibaskan tangan kanannya berkelebat ke kiri Dari lengan jubahnya keluar sinar merah lebar dan menjadi perisai bagi sinar birunya harimau jantan Belaar Tahaan seru Suto Seraya berdiri di pertengahan jarak antara harimau jantan dan lancang puri Harimau jantan memandangi Suto dengan heran dan segera menyapa dengan suara perempuannya Siapa kau? Berani betul kau menahan seranganku? Hah! Suto Sinting memaklumi jika harimau jantan tidak mengenalinya lagi Sebab setiap orang yang disembuhkan dengan jurus murhusada setelah sembuh akan lupa tentang siapa Suto Kenangan dalam otaknya ikut lenyap bersama penyakit yang disembur memakai tuak Karenanya ia tidak akan mengenali Suto lagi Mau tak mau Suto menjelaskan dari awal siapa dirinya dan kapan pertemuannya Barulah orang tersebut mengenali Suto dan teringat kembali hal-hal yang pernah dialami bersama Suto Tetapi kali ini Suto Sinting tidak sempat berikan penjelasan kepada harimau jantan karena serangan dari pihak lancang puri datang secara beruntun Serangan itu berupa kibasan pedang yang memancarkan sinar kuning kemana-mana Sehingga Suto dan harimau jantan bagaikan dihujani sinar kuning yang dapat menjebolkan dada manusia itu Klap, 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 klap Suto Sinting dan harimau jantan menghindarinya saling berlompatan Tapi pada satu kesempatan, sinar itu menghantam pinggang kiri Suto ketika Suto menangkis sinar kuning lainnya dengan bumbung tuak Diz, pendekar mabuk jatuh terpental ke arah bebatuan cadas, sedangkan tubuh gemuknya harimau jantan juga terlempar karena hantaman sinar kuning yang berserabutan itu Melihat Suto jatuh, logo tak mau diam saja Ia segera melompat dan berkelebat menendang punggung lancang puri Buuh, tendangan itu sangat telak dan keras Lancang puri bukan saja jatuh tersungkur namun juga terseret maju hingga berguling-guling Jika tidak terhalang dua batu besar setinggi lutut, tubuh lancang puri masih terguling-guling karena hentakan keras tendangan itu Dan melihat lancang puri terkapar di sana, logo segera berlari dengan dua lompatan besarnya, lalu kaki kanannya siap-siap menginjak kepala lancang puri Pada saat itu Suto Sinting terperanjat dan berseru Jangan, tapi agaknya logo mau nekat memecahkan kepala lancang puri dengan kaki besarnya Hanya saja, sekelebat sinar perak kecil melesat dan menghantam lengan anak jin itu Des, sekalipun bentuknya sinar perak kecil tapi rupanya mempunyai tenaga dorong yang luar biasa besarnya Tubuh anak jin yang marah melihat Suto diserang itu segera terlempar bagaikan daun yang terhempas badai Muus Lalu ia jatuh terpelanting mendekati sebuah pohon besar yang tumbuh dengan daunnya yang rindang Beruk Anak jin itu menggeram jengkel Kakinya menendang batang pohon besar itu Duur Daun-daun berguguran nyaris menimbun tubuhnya yang masih terkapar di tanah Sementara itu orang yang melepaskan pukulan jarak jauh berupa sinar putih perak itu segera muncul dari persembunyiannya Orang itulah yang mengintai dari celah bebatuan cadas sejak tadi Angin betina Sapa Suto Sinting sambil bergegas menghampiri wanita berpakaian hitam ketat dan berambut acak-acakan itu Untung kau mampu menyingkirkan logo Apakah kau sudah sejak tadi bersembunyi di sana? Ya, dan aku juga mendengar di mana kitab itu disembunyikan Tapi secara tepatnya belum ku ketahui Sebaiknya biarkan perempuan itu melarikan diri, kita ikuti dari belakang saja Dia pasti mengambil kitab itu di pantai Di pantai Suto balas bersuara bisik Anak jin itu berdiri dan hendak menyerang lancang puri yang sudah bangkit dengan mulut berdarah sedikit Lancang puri sendiri siap lepaskan serangan Tapi pendekar mabuk segera berseru Tahan! Jangan lakukan serangan apapun, logo Tahan amarahmu Logo diam bagaikan patung, tapi matanya mendelik lebar menyeramkan dengan mulutnya meringis menyeringaikan suara geramannya Lancang puri mundur dengan siap-siap lepaskan jurus jarum emasnya jika logo maju menyerang Tanpa bilang apa-apa, lancang puri segera melesat pergi larikan diri Hatinya hanya membatin Sebaiknya menyelamatkan diri daripada melawan mereka Mereka bukan orang tandinganku jika menyerang secara keroyokan Pasti aku akan mati konyol dan akhirnya tak jadi pelajari ilmu di dalam kitab itu Apa kata mereka, biarlah Yang penting aku harus segera lari dan membawa kitab itu dari tempat persembunyiannya Biarkan dia lari, ulang angin betina dalam bisikannya kepada suto Pendekar mabuk perhatikan harimau jantan Takut kalau harimau jantan menyerang lancang puri dari jarak jauh Tapi rupanya harimau jantan justru sedang berlutut dan kakinya gemetaran Melihat sosok hitam logo yang bertubuh lebih besar dan lebih tinggi darinya itu Wajah harimau jantan menjadi pucat ketika logo melangkah dekati suto yang berarti harus melewati depannya Tubuh itu kian gemetaran, sisa kumisnya yang masih menempel namun sudah telanjur terbakar jarum emas tadi menjadi rontok kembali Melihat harimau jantan ketakutan, suto sinting dekati orang itu dan menepuk pundaknya seraya berkata Jangan takut, dia bukan makhluk jahat Cep, tapi, tapi dulu aku pernah ditendang jin waktu buang air di bawah pohon Aku jera dan takut ditendang lagi Dulu aku tak bisa buang air besar selama tujuh hari gara-gara ditendang jin Dia anak jin, tapi tidak segalak dugaanmu Dia anak yang baik semasa kita bersahabat baik dengannya Logo perdengarkan suaranya yang besar tapi masih bernada bocah Aku mau kejar dia Jangan cegah angin betina Kita ikuti saja dia dari kejauhan Suto menyahut, kau saja yang mengikutinya, angin betina Aku akan potong jalan menuju pantai secepatnya bersama logo Aku akan menyusuri pantai untuk menghadangnya sewaktu-waktu lolos darimu Baik, harimau jantan yang takut melihat logo segera menyahut Aku pulang saja Toh aku sudah membalas kematian ketiga muridku dari tangan urat setan Bagaimana dengan pemuda yang dibawa larinya Eganrik itu tanya angin betina kepada harimau jantan HMMM, eh, biarlah Aku cari pemuda ganteng lainnya Yang ini juga boleh Sambil tangannya mencubit dagu Suto Sinting Berti, buuh Angin betina berkelebat memutar tubuh dan menendang dada harimau jantan Dada sekeras batu itu berhasil terguncang keras dan tubuh harimau jantan tumbang ke belakang Angin betina menghampirinya dan dengan tegas ia mengancam Jangan mengusik dia kalau kau tak ingin hancur di tanganku Delapan pantai yang dituju lancang puri adalah pantai berdinding tebing karang pada sebelah timur dan barat Di pantai itu terdapat sebuah makam kuno yang menurut cerita para tokoh tua adalah makam seorang tokoh sakti bernama Kibalantara Makam itu sudah puluhan tahun ada di pantai tersebut Sebagian tanahnya sudah membatu Konon jika air laut sedang pasang, makam itu tak pernah terendam air Bahkan jika ombak menyapu sampai tepian hutan, makam itu tak pernah terkena ombak, sehingga keadaannya selalu kering Lembayung senja mulai menua Matahari di cakra walakian tenggelam Tapi suasana senja tidak membuat lancang puri lupa dengan tempat itu Bibinya telah membawa lari kitab lorong zaman dari biara genta dan menyimpannya di sela-sela bebatuan bagian kiri makam Kibalantara Sementara Nyai Gendrik membawa lari kitab pusaka itu, lancang puri pun disuruhnya lari berbeda arah untuk memancing urat setan yang juga menghendaki kitab tersebut Dengan kerob begitu Nyai Gendrik dapat membawa lari kitab pusaka itu dengan bebas tanpa penghadang satu pun Justru orang akan terkecoh dan menyangka kitab ada di tangan lancang puri Tetapi mereka sebelumnya sudah sepakat untuk menyimpan kitab di tempat itu, untuk kemudian akan diambil lancang puri jika keadaan sudah haman dan dibawanya lari ke Pulau Sabung, tempat perguruan perisai sakti berada Pulau Sabung letaknya tak seberapa jauh dengan Pulau Lanang, sehingga sewaktu-waktunya Nyai Gendrik bisa berkunjung ke perguruan milik keponakannya itu Tetapi alangkah kecewanya lancang puri ketika mengetahui kitab itu tidak ada di tempat yang dijanjikan dan disepakati dengan bibinya Batu-batu dibongkarnya semua, pasir dikeruknya, tapi kitab tersebut tetap tidak ditemukan Lancang puri menjadi berang dan jengkel sekali Bibi menipuku geramnya penuh kemarahan Kitab itu pasti dibawanya ke Pulau Lanang untuk dipelajari sendiri Jahat lancang puri menendang bongkahan batu yang segera melayang dan pecah di udara Prak! Gemuruh kemarahan di dalam dada semakin ingin meledakan seluruh tubuhnya Napas pun terngah-engah karena tak bisa lampiaskan kemarahan kepada bibinya Lancang puri sama sekali tak menduga kalau bibinya akan berhianat Aku harus melambrak bibi ke Pulau Lanang Tak peduli dia bibiku sendiri jika menghalangi niatku pelajari ilmu kitab lorong zaman Akan kulawan dengan pertaruhkan nyawaku Sepasang matu angin betina yang mengintip dari atas pohon memperhatikan gerakan-gerakan lancang puri Sehingga ia dapat menyimpulkan apa yang terjadi pada diri lancang puri Ternyata ia ditipu oleh bibinya sendiri HMM Berarti kitab itu sekarang ada di tangannya E. Gandrik Aku harus merebutnya dengan care bagaimanapun Mungkin aku memang harus menyusulnya ke Pulau Lanang Angin betina masih di atas pohon berdaun lebat Keadaannya di atas pohon tak mudah diketahui orang dari bawah Karena dahan pohon itu sendiri tumbuh bersilang-silang dengan rapat Dari atas pohon itu juga Angin betina melihat gerakan seseorang yang berlari menembus hutan Pandangan matu yang tak sengaja itu membuatnya tercengang Dan segera mengejar orang tersebut dari pohon ke pohon bagaikah seekor kelelawar betina Angin betina lakukan pengejaran terhadap orang itu Karena dilihatnya tangan kiri orang itu menentang sebuah kitab berwarna hijau Dan berukuran sedikit besar serta tebal Dalam waktu singkat, angin betina mampu menghadang langkah orang yang membawa kitab berwarna hijau tua itu Jelek! Orang itu kaget melihat angin betina tahu-tahu sudah berada di depan langkahnya Angin betina menyapa lebih dulu dengan nada ketus dan sinis Ternyata kau yang mencuri kitab lorong zaman itu, Harimau Jantan Dengan suara genitnya Harimau Jantan menjawab, kebetulan saja Saat ku cari urat setan, ku temukan lancang puri dan Nyai Gandrik sedang berembuk tentang kitab ini Lalu ku lihat Nyai Gandrik sembunyikan kitab ini di dekat makam Kibalantara Lalu ku ikuti dia, ternyata dia mau colong kekasihku, si tampan yang dihajar lancang puri itu Aku sakit hati sekali Sakit sekali Maka ku curi saja kitab ini sebagai ganti di bawahnya si tampan itu Sekarang kitab itu serahkan padaku Tak bisalah, ya tanda seru ia melengos ganjen Kitab di dekat Aku juga mau pelajari ilmu yang ada di dalamnya Tiba-tiba sekelebat benda kuning emas menyerang Harimau Jantan dari belakang Zraab Ternyata benda kuning emas itu adalah sekumpulan jarum beracun milik lancang puri Rupanya lancang puri mendengar suara orang berlari dan ia mengikutinya sampai tempat tersebut Jarum beracun ganas yang mematikan itu tak bisa dihindari lagi oleh Harimau Jantan Tubuhnya mengejang dan dalam sekejap ia telah tumbang menjadi hangus seperti nasib kedua pendeta kakak beradik itu Semua pakaian dan goloknya juga ikut terbakar Tetapi kitab lorong zaman tetap utuh tanpa bekas hangus sedikit pun Melihat Harimau Jantan mati hangus, angin betina segera menerjang mayat itu sebelum rubuh Wut Beres Mayat itu terpental dan kitab lorong zaman sudah berada di tangan angin betina Lancang puri berang Jahanam Serahkan kitab itu teriaknya keras-keras Angin betina hanya memandang dengan metu galaknya tapi dengan senyum kemenangan Sementara itu kitab diselipkan di sabuk hitam yang melilit pada pinggangnya Pedang masih bersarung tetap digenggam di tangan kiri, kapan saja siap dicabut Cepat serahkan kitab itu atau kuahiri masa hidupmu bentak lancang puri dengan metu mendei penuh Kecemasan bercampur kemarahan Kau yang pantas mengakhiri masa hidup karena tanganmu berlumur darah Dua biara kau bantai sedangkan mereka tidak bersalah kepadamu Sungguh tindakan yang menyerupai naluri seekor binatang Setan kau Tak perlu banyak bicara Ku buktikan ancamanku tadi Hiya ah ah Angin betina cepat cabut pedangnya ketika pedang lancang puri berkelebat ingin membelah kepalanya Terang Pedang itu ditangkisnya Suaranya menggema kemana-mana Terang, terang, terang Wut, 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 terang Kedua perempuan itu beradu kecepatan bermain pedang Gerakan jurus pedang mereka begitu cepat sehingga sulit diikuti oleh meti manusia biasa Tetapi angin betina ternyata mampu bergerak menyamai gerakan angin Dalam kejap berikutnya, pedangnya berkelebat dalam gerak tipuan Lancang puri salah hindar, akibatnya pinggangnya tersabet pedang angin betina Keraas Ak-a-ah Lancang puri tersentak mundur dan melayang jatuh karena setelah tersabet pedang, kaki angin betina menendangnya dengan kuat Beruk Angin betina sedikit terperanjat melihat tubuh lancang puri jatuh tepat di depan kaki seorang perempuan berjubah hitam Perempuan itu tak lain adalah Nyai Gandrik, bibi lancang puri yang disangka telah berkhianat Kau memang punya jurus pedang hebat, angin betina Tapi tetap saja harus menebus kekalahan keponakanku dengan nyawamu Nyai Gandrik, sekalipun kah sahabat mendiang guruku, tapi aku tidak akan mundur demi pertahankan kitab ini Bagus Bersiaplah untuk menerima akibatnya, angin betina Selesai bicara begitu, kedua tangan Nyai Gandrik bergerak mempertemukan ujung jari tengah kiri dan kanan Dari ujung jari tangan itu melesat sinar kuning ke atas, lalu jatuh ke bawah tepat di atas kepala angin betina Tentu saja angin betina tidak mau pandangi sinar kuning yang melesat ke atas itu, karena takut kehilangan kewaspadaan dan dapat dicuri kesempatannya pada saat ia memandang ke atas Nyai Gandrik dapat lepaskan pukulan mautnya saat angin betina mendungap ke atas Tetapi rupanya gerakan sinar kuning yang seperti bola itu dilihat oleh suto sinting dari pantai Pendekar mabuk menghantam sinar kuning itu dari kejauhan dengan pukulan surya dewata yang bersinar ungu itu Blaar Sinar kuning itu meledak di udara sebelum jatuh ke kepala angin betina Itu pun tak membuat metu angin betina mendungap ke atas Matanya tetap tertujuk kepada Nyai Gandrik yang terkejut melihat sinar kuningnya meledak di angkasa Pasti itu pekerjaan pendekar mabuk yang berada di pihakmu, angin betina Aku tak peduli pekerjaan siapa, yang jelas kalau kau nekat menyerangku maka aku pun akan menyerangmu, Nyai Gandrik Persetan dengan kata-katamu Hiyaahnya Gandrik sentakan kedua tangannya ke samping, dan tiba-tiba tubuhnya bercahaya merah membarah Kahaya merah itu melesat bagai membentuk kepingan ke arah angin betina Angin betina melawan kepungan itu dengan tebasan pedangnya yang mampu bergerak sangat cepat dan hadirkan angin kencang berhawa panas Namun sinar-sinar merah itu agaknya tak bisa ditembus oleh kekuatan ilmu lain, sehingga akhirnya tubuh angin betina dihantam cahaya merah lebar membungkus diri Zlaab! Wur! Ak-a-a-ak angin betina mengejang dengan wajah menyeringai kesakitan Tubuhnya berubah menjadi merah membara bagaikan tanpa kulit lagi Pada saat itu Suto Sinting berkelebat dari arah samping Sinar merah dari tubuhnya Eganrik itu dihantam dengan kibasan bumbung tuaknya Wuk! Belaar! Sinar merah itu bagaikan membalik arah karena terkena bumbung tuak Kini tubuhnya Eganrik terhempas dan mementur pohon Tubuh angin betina sudah padam, tak menyala merah lagi Tapi keadaannya terkulai lemas dengan napas kian menipis Suto Sinting segera tuangkan tuak ke mulut gadis berwajah cantik liar itu Ia lakukan hal itu agar tak terlambat kehilangan nyawa angin betina Entah berapa teguk tuak diminumkan ke mulut angin betina Yang jelas Matt Suto memandangi Eganrik yang terlempar dalam keadaan kulitnya terkelupas itu Perempuan tersebut mengeram panjang Ingin lakukan penyerangan lagi namun segera bimbang Akhirnya ia segera menyambar lancang puri yang masih bernapas namun terluka parah itu Dalam keadaan wajah dan tubuh melepuh dan terkelupas Nyai Eganrik mengeram tinggalkan ancaman Suatu saat akanku balas kekalahanku ini Tunggu saat yang baik Suto Wuut Ia masih mampu bergerak cepat dan pergi membawa lancang puri Rupanya ia menyimpan perahu di sebelah timur tebing Di perahu itu terdapat tubuh Dewa Rayu yang masih terluka parah Dengan perahu itu ia membawa pergi kedua orang tersebut ke Pulau Lanang Sementara Suto Sinting segera membantu angin betina yang mulai sadar dan memegangi kitab lorong zaman Logo hanya diam saja Memandangi keadaan angin betina dengan wajah menambahkan kelegaannya Sebenarnya Logo ingin ajukan usul untuk mengejarnya Eganrik Tapi belum-belum Suto sudah berkata Biarkan dia lari Siapa tahu dia jera dan tak mau menjadi pencuri lagi Angin betina meraih pepundak Suto Lalu dibimbing untuk berdiri Napasnya masih terengah-engah walau tak terlalu memburu Kitab lorong zaman dicabut dari pinggangnya Dipandanginya beberapa saat Lalu ia berkata kepada Suto Aku akan minta pendapat tersiwulung gading dulu Bolehkah pelajari isi kitab ini sementara pemiliknya sudah dibunuh oleh mereka? Itu langkah yang baik Tak ada jeleknya kalau sekarang kita singgah dulu ke muara singa Esok baru pergi menghadap persiwulung gading Kau akan mendampingiku, Suto Kalau kau tak keberatan Senyum angin betina mekar dengan indah dan manis sekali Ia berkata dalam lisik Sepanjang masa pun Aku tak akan pernah keberatan didampingimu Kalau sepanjang masa Itu namanya ngelunjak canda Suto Sinting yang membuat mereka tertawa kecil Tapi Logo tidak mau tertawa dan bahkan berwajah cemberut Sepertinya ada yang tidak berkenan di hati anak jin itu Suto heran dan bertanya Kenapa kau tidak ikut tertawa, Logo? Anak jin itu menjawab, katanya kau ingin kawin dengan ibu Tapi kenapa sekarang berkasih-kasihan dengan angin betina? Suto diam, saling pandang dengan angin betina yang langsung kehilangan senyum cerianya Begitu mendengar kata-kata Logo Selesai Terima kasih telah menonton!